Terima kasih. 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 Acara yang pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Ahmad Al-Fahri kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 kepada seluruh dosen, alumni, dan peserta acara ICP 2022 yang telah datang dan hadir pada acara pagi ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah sepenuh hati merancang acara ini sehingga dapat terlaksana insya Allah dengan baik. Semoga rakan-rakan semua dapat mendapat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mau telah seluruh panitia pelaksana memohon maaf bila masih banyak kekurangan. Pastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Deviana Bordia sebagai Kepua Pelaksana. Acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Hima ProTP periode 2021-2022 kepada Saudara Estafadri diperkelahkan. Terima kasih. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, robbil alamin. Ama bakduh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul via dari. Lupa juga salawat serta salam kepada Jujungan Nabi Besar kita, Nabi Muhammad S.A.W. Yang terhormat kepada Ibu Ketua Prodi kita, Ibu Dr. Umi Fatona MPD, dan beserta jajarannya, kita lupa juga yang terhormat kepada para dosen yang hadir pada hari ini, kita lupa juga kepada Abang-Abang dan TTTT alumi dari teknologi pendidikan dan yang saya banggakan mahasiswa teknologi pendidikan secara keseluruhan dan kepada Panitia maupun Ketua Panitia yang saya banggakan juga. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada seluruh jajaran Panitia yang telah rancang acara ini sedemikian rupa sehingga kita bisa bertemu dan bertatap online gitu ya. Saya sangat menyadari ketika makrab ini diadakan online, feel makrabnya ini kurang terasa. Namun dikarenakan kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk kita melakukan secara offline atau tatap muka secara langsung, akhirnya kita memutuskan untuk mengadakan makrab secara online. Saya berharap kepada teman-teman, teman-teman bisa memaklumi akan hal ini gitu. Sebetulnya dari kami, dari pihak Kima juga sangat ingin mengadakan makrab secara offline gitu. Karena itu akan lebih rasa feelnya gitu. Keakrabannya akan lebih dapat. Nah, cuman kita melihat dari kondisi yang tidak memungkinkan, jadi kita berusaha semaksimal mungkin buat mengadakan makrab ini. Jadi, semoga acara hari ini lancar sampai akhir. Kalau ada kekurangan dan kesalahan itu, kami mohon maaf gitu ya. Karena kita juga masih belajar. Mungkin itu saja, sedikit sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, kesalahan datangnya dari saya pribadi. Kebenaran hanya milik Allah. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan dan pembukaan acara Activity of Education Technology oleh Ibu Kapro di Teknologi Pendidikan, Ibu Dr. Umi Fatona MPD. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Salsa Bila ya? Salsa ya? Iya. Lupa saya. Maaf ya kalau salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menjawab salam saya. Alhamdulillah kuji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu ya. Walaupun melalui Zoom gitu. Yang tadi disampaikan oleh Ketua Himah. Bahwa sebenarnya acara ini dilaksanakan secara luring gitu ya. Tapi ternyata kita harus daring gitu ya. Tapi tidak menutup pemungkinan bahwa acara ini akan bisa terselenggara dengan baik. Begitu. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih kepada apa namanya Himah. Seluruh anggota Himah yang pada hari ini telah menyelenggarakan kegiatan ini ya. Baik. Sebelumnya yang saya hormati. Di sini ada Bapak Badek Tiga. Bapak Erick Yuda Pratama. Kemudian yang terhormat Ibu Mita Septiani MPD. Selaku Sekprodi Teknologi Pendidikan. Dan hari ini juga sebagai narasumber ya dalam kegiatan hari ini. Kemudian yang saya hormati juga di sini ada beberapa dosen teknologi pendidikan. Ada Pak Apip. Ada juga Bu Dina gitu. Dan mungkin rekan-rekan yang lain. Terima kasih atas kehadirannya. Dan yang saya cintai seluruh mahasiswa teknologi pendidikan yang hari ini sedang berbahagia ya. Baik. Pada kesempatan hari ini saya membuka acara ini ya. Nah. Tapi setelah tadi sebelum saya ikut Zoom ini saya buka-buka dulu. Apa sih kegiatan ini gitu ya. Mohon maaf mungkin sebelumnya saya tidak begitu fokus untuk melihat ini kegiatan apa. Tapi hari ini saya sangat-sangat merasa bersyukur, merasa bangga ya. Bahwa kalian ternyata mampu menyelenggarakan acara-acara semacam ini. Saya sangat mengapresiasi sekali ya. Kalian menyelenggarakan acara-acara yang bermanfaat buat kalian tentunya. Acara yang namanya makrab ya. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menjalin keakrapan di antara mahasiswa teknologi pendidikan. Nah harapannya kan antara mahasiswa yang semester dua, semester empat, semester enam, semester delapan. Bahkan mungkin masih ada yang beberapa semester yang atas ya. Yang belum lulus dan juga alumni ya. Bisa saling silaturahmi gitu ya. Bisa saling bekerja sama, bisa saling berinteraksi ya, berbagi ilmu gitu ya. Tentang kuliah di teknologi pendidikan. Begitu kan. Nah. Saya juga melihat di sini ada yang namanya tema, nanti akan bakal kalian sampaikan ya di rondon acaranya bahwa ada salah satu tema yaitu bangga menjadi mahasiswa teknologi pendidikan. Nah salah satu ya, salah satu yang membuat kalian bangga kan kalian harus mengenal ya. Terutama mahasiswa-mahasiswa yang angkatan 2021 pastinya mungkin tentang teknologi pendidikan itu belum begitu mendalami banget gitu ya. Beda dengan mahasiswa yang 2020, 2019 gitu kan ya. Yang sudah matang, hampir matang gitu loh ya. Nah, apa namanya salah satu kegiatan ini adalah memberikan wawasan kepada kalian gitu ya, terutama mahasiswa baru gitu ya. Wawasan, gambaran tentang teknologi pendidikan itu apa sih gitu ya. Nah, nanti jangan dilewatkan ya kesempatan ini. Bagi kalian yang kepingin benar-benar merasakan bangga ya menjadi mahasiswa teknologi pendidikan, jangan lupa kalian harus fokus benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan oleh narasumber hari ini yaitu Ibu Mita ya. Nah, mumpung beliau masih ada di sini nih, ini mungkin kesempatan terakhir ya bagi kalian untuk bisa berdiskusi dengan beliau ya. Setelah ini kan beliau akan pergi meninggalkan, tapi sebenarnya tidak pergi begitu saja ya Bu. Pastinya bakalan terus akan diskusi sama kita semuanya yang ada di WIKA ya. Cuman statusnya aja yang pergi gitu. Tapi saya yakin gitu ya hatinya masih akan terus bersama dengan mahasiswa WIKA Bogor pastinya. Walaupun beliau sudah pindah ke UNJ gitu kan. Ya, kita doakan semoga Bu Mita dimanapun berada, Beliau sukses selalu, sehat selalu, bahagia bersama keluarganya ya. Itu. Nah, bangga menjadi mahasiswa pro di teknologi pendidikan. Nah, supaya kalian bangga tadi saya sampaikan, kalian harus paham betul apa itu teknologi pendidikan gitu kan. Kalian harus cari tahu sebenarnya TP itu apa sih. Jangan ngawang-ngawang gitu kan. Supaya nggak ngawang-ngawang gitu ya. Supaya nggak ragu-ragu lagi gitu ya. Kalian harus mencari tahu teknologi pendidikan itu apa sih gitu kan ya. Sehingga kalian benar-benar yakin, mantap gitu ya. Kuliah di TP itu mantap gitu ya. Jangan ragu-ragu lagi. Insya Allah semuanya kalau kalian lakukan dengan baik gitu ya. Tidak lagi merasa bahwa masuk TP itu karena terjerumus atau salah jurusan atau bagaimana gitu kan ya. Yang saat ini masih ada rasa-rasa yang seperti itu. Hari ini mudah-mudahan setelah acara ini kalian tidak lagi merasakan seperti itu gitu ya. Harapan saya gitu ya. Karena kalian paham gitu ya. Makanya kalau nanti ada yang nggak paham tentang TP itu apa, bisa ditanyakan gitu ya. Baik dengan narasumber, baik dengan kakak kelas, atau dengan alumni bahkan gitu ya. Jadi jangan merasa kecil hati, oh aku salah jurusan. Nggak ada apa namanya yang nggak bagus gitu ya. Semua jurusan itu bagus gitu ya. Asalkan kalian benar-benar belajar dengan baik gitu. Asalkan kalian benar-benar memiliki kompetensi yang memang dibutuhkan untuk prodi ini gitu kan. Seperti itu. Saya sih berharap kalian semuanya nanti setelah lulus dari program studi teknologi pendidikan, kalian benar-benar bisa memiliki kompetensi yang memadai ya gitu ya. Kompetensi yang unggul sehingga kalian mampu bersaing dengan lulusan-lulusan yang lain di dunia kerja. Jadi jangan kecil hati, TP itu bisa masuk kemana saja. TP itu bisa kerja di mana saja ya. Jangan kecil hati ya. Ini mungkin pengalaman saya sebagai alumni ya. Alumni TP ya. Dulu sempat sih, saya mau kerja apa gitu kan. Sedangkan saya kan cita-citanya menjadi seorang guru. Tapi tidak menutup kemungkinan. Saya jadi guru. Memang saya guru waktu itu. Tapi kita bisa mampu menjadi guru yang mungkin berbeda dengan guru-guru yang lain coba ya. Nah seperti itu. Bagaimana kita merancang pembelajaran supaya anak-anak itu bisa nyaman dengan kita. Betah belajar dengan kita tentunya begitu. Baik, saya enggak panjang lebar ya. Saya ucapkan selamat buat Panitia. Saya merasa bangga. Saya merasa senang ya. Kalian ternyata mampu mengadakan acara-acara yang seperti ini. Saya harap tidak berhenti sampai di sini saja. Esok-esok masih ada lagi kegiatan-kegiatan serupa ya. Untuk pastinya untuk peningkatan kompetensi khususnya untuk mahasiswa teknologi pendidikan. Gitu ya. Saya tunggu kegiatan-kegiatan selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya. Selamat bersilaturahmi. Selamat berdiskusi. Semoga kalian hari ini mampu mendapatkan pengetahuan informasi yang mantap tentang apa itu teknologi pendidikan. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Ibu Dr. Umi Fotonan MPD yang telah membuka acara EICT 2022. Berhubung acara sudah dibuka. Kita cek semangat dulu ya. Coba mana dari angkatan 2021. Mana suaranya? Ya, sepi banget ya. Coba sekali lagi. Mana suaranya angkatan 2021? Hadir. Hadir. Cuma satu orang ya yang ngejawab. Hadir. Hadir, Kak. Hadir. Hadir, Kak. Ayo dibuka semuanya kameranya. Saya mau. Ya, dibuka. Biar saling kenal. Nah, iya. Namanya juga menjalin keakrapan. Menjalin silaturahmi itu harus dibuka gitu ya. Kalau nggak buka kamera itu namanya nggak menghargai orang lain. Iya kan? Ayo. Mahasiswa TP adalah mahasiswa yang baik-baik ya. Ayo silahkan belajar dengan baik. 2021 ini pentolanya lunak nih ya. Bunda-bunda ya. Bunda, mana bunda? Ini Luna masih off-camera ya? Izin tidak. Ibu Kaprodi sama Sekretaris Kaprodi. Saya izin untuk off-camera. Masih di jalan ini Ibu. Untuk pesan game. Oke, Budina. Baik ya, Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Dina ya. Sudah join sama kita semuanya. Sukses untuk Ibu Kaprodi dan Ibu Sekretaris nih. Wah ini the last ini ya. Tapi kita tetap silaturahmi ya Bu ya. Kalau memang sedangnya kita butuh. Insya Allah. Betul. Iya, siap. Semoga sukses Ibu di tempat baru dan tidak melupakan kita yang di tempat lama ya Bu ya. Iya, pasti gak akan lupa. Sudah menjadi keluarga Wika bagi saya. Iya, siap. Terima kasih Ibu Mita. Sama-sama Bu Dina. Hati-hati di jalan. Baik. Ya, silahkan di lanjut. MC. Coba sekarang dari angkatan 20-nya nih kakak-kakaknya. Sudah hadir semua? Hadir. Orang semangat. Mana nih suaranya angkatan 20? Hadir. Hadir. Sudah, 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 Pak. Yang masih kameranya diaktifkan ya. Karena semuanya sudah hadir semua. Baik, nanti kita ada games nih. Sebelumnya kita akan bagi kelompok dulu. Yang akan dipandu oleh kak Masyafa Putri. Kepada kak Masyafa, dipersilakan. Yang masih kameranya diaktifkan ya. Yang masih kameranya diaktifkan ya. Assalamualaikum, teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Untuk penjelasan game kali ini. Biar aku yang pandu. Buat kak Raja, tolong share screennya ya. Jadi, selama teman-teman mengikuti program ICT kali ini, tahun 2022, kita panitia ingin membuat para peserta untuk lebih mengenal teman-teman peserta lainnya. Nah, maksudnya apa nih kak puzzle games yang dimaksud? Kak Raja boleh ke bawah slide-nya. Nanti slide dokumen ini bakalan panitia kirim ke grup ICT. Semua di sini udah join grup ICT kan ya? Kalau misalnya ada yang malu buat bicara, boleh digunain emot-emot ikon yang ada di Zoom, gak apa-apa. Nah, di sini jadi selama acara nanti ada banyak pemateri dan pemateri-pemateri tersebut kita panitia mengharapkan untuk kalian para peserta memenyimak dengan baik. Nah, di sini bisa dibaca, peserta diharapkan menyimak dengan baik materi yang diberikan selama ICT berlangsung. Lalu panitia akan memberikan clue dalam games tersebut. Jadi gini, misal kalian nanti ada kelompok sendiri yang panitia sudah bagikan. Kenapa kalian diminta untuk meregris setelah digiform di waktu awal? Nah, itu panitia sudah membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Nanti di bawah ada kelompok-kelompoknya. Bisa dilihat. Nah, lalu di dalam anggota kelompok ini, kalian bebas, mau chat lewat di chat Zoom di sini, boleh. Ataupun kalian ingin membuat grup di WhatsApp baru juga boleh. Itu ketentuan kalian. Kita memberikan kebebasan kalian mau berinteraksi di mana. Terus, peserta diarahkan untuk mengumpulkan potongan puzzle. Potongan puzzle-nya itu maksudnya gimana, Kak? Nanti, Kak Raja boleh ke bawah dulu saya. Lagi? Lagi, lagi. Paling bawah, paling bawah. Sebelum terima kasih. Nah, di bawah. Atas, atas. Klu, klu. Nah. Jadi, para panitia yang teman-teman lihat nih nanti di layar selama secara berlangsung. Ada panitia yang menjadi pemateri untuk kabasit nanti. Ada panitia MC. Ada panitia yang menjadi moderator Bu Mita nanti. Dan ada tiga hal lainnya. Nah, teman-teman harus lihat nih kakak panitianya yang mana. Nah, untuk teman-teman mendapatkan potongan puzzle tersebut, teman-teman bisa mengecat panitia ke enam panitia ini untuk meminta pertanyaan ke panitianya. Nah, jadi misalnya, coba aku lihat tuh ya. Misalnya, Mary nih. Mary lagi cari panitia yang di sini klunya ketua pelaksana ICT. Nah, nanti Mary chat nih ketua pelaksana ICT-nya siapa. Terus, Mary minta ke ketua pelaksananya. Entah kalian mau panggil kakak, entah kalian mau panggil nama, kan ada yang satu angkatan, bebas. Aku mau minta pertanyaan nih buat tadi games puzzle di ICT. Nah, nanti panitia tersebut akan memberikan kalian pertanyaan. Lalu, kalian akan menjawab pertanyaan tersebut. Tidak perlu khawatir salah atau benar, karena kita di sini tadi balik lagi, sudah kahim memberitahu kan kalau kita tuh main sama-sama belajar. Jadi, kalian pede aja sama jawaban kalian, karena kita juga mau tahu nih sejauh apa sepengetahuan kalian tentang teknologi pendidikan ini. Jadi, tidak perlu khawatir benar atau salahnya. Kalian dikasih pertanyaan, nanti kalian memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut ke panitia tersebut. Terus, setelah kalian selesai memberikan pertanyaan, mengembarikan jawaban, kalian akan diberikan potongan puzzle. Nah, potongan puzzle itu terdiri dari enam potongan, yang berarti kalian harus ngecat dari enam panitia tersebut. Kan di sini ada enam nih, satu, dua, tiga, empat, lima, enam panitia. Dan kalian harus meminta ke enam panitia tersebut pertanyaan, dan nanti diberikan potongan puzzle. Setelah potongan puzzlenya, kalian dapatkan semua. Kalian bisa mengedit potongan puzzle tersebut, terserah, modi aplikasi apapun yang kalian miliki di HP kalian, bebas. Nah, untuk potongan puzzle yang sudah lengkap, yang sudah full, itu bisa kalian drop gambarnya ke nomor admin. Ke bawah, Kak Raja. Nah, kalian kirim gambarnya ke nomor WhatsApp di sini, yang sudah tertera. Dan untuk pengumuman pemenang, akan kita beritahukan hasil-hasil hari. Karena selama acara berjalan, teman-teman bisa menjalankan games ini. Tapi, kalau misalnya setelah acara bersangsung, teman-teman belum bisa selesain games-nya, itu ada batas waktu deadline-nya, besok jam 10 pagi. Jadi, kalau hari ini teman-teman nggak selesai ngerjainnya, nggak apa-apa, nggak usah khawatir, bisa masih besok sampai jam 10 pagi. Nah, kita akan memberikan pengumuman pemenangnya, itu sekitar jam 3 sore, atau mungkin setelah selesai, Selatan Asar. Sambah di sini, untuk games yang aku jelaskan, ada yang mau ditanyakan, nanti untuk slide-nya diberikan di grup kok. Jadi, kalian bisa baca lagi ketentuannya seperti apa. Kalau ada yang mau tanya, bisa pakai emoticon tangan gitu. Nanti baru dipersilahkan. di sini kan ada keterangan untuk pengumuman pemenang. Jadi, teman-teman di sini selain mengenal teman angkatan lainnya, teman-teman juga bisa dapat hadiah kalau misalnya jawaban kalian tepat, dan waktu kalian, misalnya ada yang lebih cepat ngumpulin dari kelompok lain. Nah, itu jadi penilaian juga buat panitia untuk membandingkan kelompok mana nih yang lebih aktif, kelompok mana nih yang lebih antusiasi tuh lebih ada gitu untuk mengikuti kegiatan hari ini. Jadi, selain, jadi panitia berharap selain teman-teman mengikuti kegiatan makrab ini secara online, biar nggak bosen juga, teman-teman tuh ada aktivitas untuk saling mengenal dengan kerjasama melalui games ini. Ada yang mau ditanyain? Oh iya, Kak Raja ke atas lagi biar teman-teman lihat kelompoknya. Ada tujuh kelompok ya. setiap masing-masing kelompok itu beranggotakan 4-5 orang. Jadi, kalau misalnya teman-teman bingung cari teman-teman anggotanya, boleh di-check dari sekarang nih di ruang Zoom. Kan kalau di ruang Zoom bisa melalui personal ya. Nah, bisa tuh di-check Halo Kak, halo kamu sekelompok nih sama aku gitu. Jadi nanti kalau kalian next mau lanjut ke WhatsApp, itu lebih mudah. ada yang namanya belum tercantum di kelompok, boleh raise hand ya. Sudah, Kak. itu kelompok 5-nya ada 2. Oh, itu tipe, tiganya yang gak ada, hilang. Sorry ya. Salah yang ngerjainnya tengah malam semalam. Berarti tinggal disesuaiin urutan aja tuh yang di atas. 1, 2, 3, 4, yang bawah 5, 6, 7, ada lagi? Oh iya, untuk pemenang ini, biar kalian semangat buat mencari tahu jawabannya. Walaupun ini perkelompok, tapi Panitia, Insya Allah, menyediakan hadiah untuk kalian itu per orang. jadi semangat untuk menyelesaikan games-nya, chat Panitia terbuka untuk kalian untuk bertanya. Jadi, boleh mulai dikepoin dari sekarang dan diperhatikan siapa-siapa aja Panitianya menurut yang tadi sudah diberikan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin saya ambil acara berjalan aja ya. Kalau nanti teman-teman ada yang bingung tentang games-nya, boleh ditanyain via chat di Zoom atau langsung di grup ICT-nya, boleh nanti Panitia jawab. Terima kasih teman-teman atas antusiasnya untuk mengikuti ICT 2022. Semangat untuk mengerjakan games-nya, semangat juga untuk mengikuti kegiatan ICT sampai selesai nanti. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum 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 Terima kasih Kak Masyafa. Jangan lupa untuk peserta di up ya nama kelompoknya, teman-teman kelompoknya. Sebelum buka acara selanjutnya, yang masih off-camp, tolong dinyalakan kameranya. Baik, acara selanjutnya yang ditunggu-tunggu penyampaian materi dengan tema Future of Education Technology yang akan disampaikan oleh Ibu Mita Sepiani MPD dan yang akan dipandu oleh Saudara Zaki Romdon kepadanya di perselan. Masih belum ada suaranya Zaki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja kunci sukurah hadirat Allah SWT dengan nikmat ikman Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kebersamaan kita dalam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat beserta salam marilah kita corah limpahkan ke bagian da'alam Habibana wa nabiya nabi Muhammad s.a.w. Baik, terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan waktu. Saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Saya sendiri yaitu Jack Yildon yang akan membantu kumateri. Selanjutnya saya akan membacakan sisi beliau. nama beliau yaitu Septiana Septiani MPD Septiani MPD beliau yaitu dosen perancang instruksional dan ada suaranya ada suaranya ada, ada ya? Ada, Pak. Sengaja beliau yaitu dosen perancangan interseksional ya. Keterampilan beliau yaitu desain pembelajaran pengembangan media pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Pendidikan formal beliau kulikum S1 dan teknologi pendidikan Universitas Negeri Jakarta 2013-2015 S2 teknologi pendidikan Pasar Serjana Universitas Negeri Jakarta 2017 sampai sekarang S3 teknologi pendidikan Pasar Serjana Universitas Negeri Jakarta dan pengalaman beliau kerja 2020-2022 sekitar taris prodi S1 teknologi pendidikan Universitas Ibn Khadun Bogor 2022-2025 Wakil Bendahara Asosiasi Program Studi Teknologi Pendidikan Indonesia sampai 2015 sampai sekarang Tutor Universitas Terbuka Nama kontak beliau itu bisa dilihat ya yang selanjutnya beliau desain bahan pembelajaran elektronik berbasis senior of course skill pada metakulidia hasil penelitian jurnal teknologi pendidikan PO nomor 22 nomor 1 tahun 2020 kepada beliau saya persilahkan baik terima kasih Saki Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Selamat pagi semuanya gimana kabarnya hari ini mudah-mudahan sehat ya baik meskipun kita bertemu via Zoom meeting secara online mudah-mudahan ini tidak mengurangi esensi kegiatan kita bahwa menjalin keakrapan ya sini kegiatannya baik tadi sudah disebutkan nama saya ya tadi kurang lengkap Setyaninya aja Mitanya gak ada ya mungkin bingung ya baca CV saya ya bingung baca CV saya oke baik gak apa-apa nanti mudah-mudahan kalian pun bisa membuat CV yang lebih baik dari saya oke baik perkenalkan nama saya Mita Setyani mungkin yang semester dua ya yang semester dua belum pernah bertemu dengan saya ya saya ini dosen bergabung di teknologi pendidikan Wika Bogor itu sejak tahun 2015 ya sampai sekarang sampai 2022 berarti ya tadi sudah disebutkan bahwa saya akan pindah home base ya mulai tahun ini sudah tidak lagi di Wika nanti saya akan pindah home base ke Universitas Negeri Jakarta tapi itu tidak akan mengurangi apa ya Wika bagi saya tadi sudah dikadang Wika bagi saya itu sudah menjadi keluarga jadi kalau kalian ingin diskusi dengan saya ya terkait dengan TP silakan dengan senang hati apabila misalnya pun mau ada kegiatan kemudian misalnya mereka saya jadi pembicara itu juga boleh dengan senang hati silakan baik hari ini tadi sudah dibacakan ya CV-nya nomor teleponnya nomor kontaknya juga mungkin yang masih semester empat ke atas itu sudah tahu ya nomor kontak saya mungkin kalau misalnya semester dua sekarang ya semester dua ingin tahu kontak saya ingin diskusi lebih lanjut nanti silakan hubungi ke Himba saja baik saya akan ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan ya tapi selain ini ya saya mau tahu dulu nih pesertanya ya siapkan perangkat kalian kalau misalnya kalian menggunakan zoom via HP saya minta kalian menyiapkan dua device satu untuk zoom satu lagi untuk yang akan kita gunakan tapi kalau pun mau hanya menggunakan HP saya dan itu tidak tidak ribet bagi kalian silakan mungkin yang pernah ikut kuliah dengan saya tahu mentimeter ya nah silakan oh oke sebelum masuk ke sini saya mau masuk ke mentimeter dulu oke saya mau tahu dulu ini pesertanya ada berapa orang ya karena ini akan bersaitan dengan materi yang akan saya sampaikan baik silakan semuanya ya untuk para mahasiswa masuk kepada www.menti.com kemudian masukkan kode 79553521 atau ini saya akan share link ini ke chat zoom itu sudah saya share silakan diklik bisa langsung diisi pollingnya oke langsung dipilih saja kalian mahasiswa semester berapa gitu ya semester 2 4 6 atau 8 dipersilakan panitia juga boleh isi ya silakan karena panitia kan juga mengikuti ini dan bagi saya ini materi ini ini bukan hanya untuk mahasiswa semester awal ya tetapi juga bermanfaat untuk mahasiswa TP secara keseluruhan ya sudah ada 8 orang ya minimal setengahnya yang isi ini ya kalau nggak nanti saya nggak lanjut ayo diisi silakan baru 8 orang yang mengisi yang lainnya silakan segera ikutan isi linknya ada di chat zoom ya oke semester sudah 12 orang yang mengisi ya ini sekaligus present ya absensi presensi saya mau tahu dulu jadi bukan hanya banyak yang off-camp jadi apa namanya meskipun off-camp saya mau tetap aktif gitu ya aktif dalam arti tetap menyimak karena kalau misalnya tidak ada interaksi seperti ini saya tidak tahu apakah kalian off-camp yang sedang tidur begitu ya ataukah sedang di dapur atau HP-nya di geletak orang yang pergi kemana begitu ya kan kalau interaktif seperti ini meskipun off-camp tetapi tetap mengikuti oke sudah 18 orang oke silakan saya mau tanya dulu nih panitia seharusnya pesarkannya berapa nih ya seharusnya pesarkannya berapa Zaki ya ini baru 19 orang ya panitia Zaki harusnya berapa pesertanya pesertanya 33 ibu oh 33 tuh ini belum oke nah ini kan pastikan campur panitia ya oke panitia silakan boleh isi ya panitia karena yang mengikuti yang semua yang ada mahasiswa yang ada mengikuti zoom meeting ini silakan mengisi ini polinya semester 2 semester 4 semester 6 semester 8 oke nah disini ada basit ada basit kan mengisi materi ya sudah bergabung belum belum oke ini semester 7 semester 2 baru 7 orang semester 4 7 orang semester 6 6 orang ini baru 20 ya ayo silakan yang belum diisi segera mengisi oke ini ya ini peserta utamanya harusnya dari semester 2 ya atau semua mahasiswa gimana infonya ayo coba panitia memberikan info seharusnya gimana pesertanya sengsara utamanya angkatan 2021 ibu 2021 2020 dan 2019 seperti itu oke berarti sampai semester 6 oke berarti saya anggap ini sudah separuhnya ya oke saya lanjutkan saya tadi hanya ngecek saja berikutnya saya akan lanjut kepada masuk kepada materi ya oke tadi saya diminta mengisi materi tentang future of education teknologi sebenarnya saya lebih membahasnya tentang apa tapi mungkin saya hanya memberikan basicnya basic dari teknologi pendidikan oke sebentar oh masih mentimeter jangan keluar dulu mentimeternya karena saya akan sebelum masuk materi saya ada beberapa pertanyaan lagi oke nah ini ada gambar ada dua gambar yang sebelah kiri gambar juicer yang sebelah kanan adalah cara membuat juice nah ingat ya ini yang juicer itu gambar sebelah kiri atau gambar pertama yang sebelah kanan itu gambar kedua manakah diantara gambar di atas yang termasuk teknologi ya saya mau tahu dulu ini silahkan dipoling ya oke silahkan dipilih gambar yang pertama atau gambar yang kedua gambar yang juicer tadi atau gambar yang sebelah kanan silahkan dipilih tadi ada sekitar 20-an orang yang isi polling maka silahkan oke baru 18 orang yang mengisi silahkan oke silahkan oke 17 orang mengisi memilih gambar yang pertama itu sebagai teknologi 7 ya 1 orang memilih gambar 2 sebagai teknologi oke nah ini saya mau tanya dulu ya ini ini gak usah takut ya gak usah takut salah ini tidak karena tidak akan berpengaruh dengan nilai perkulian kalian ya jadi gak usah takut salah saya mau tahu dulu nih dari yang jawabannya yang paling banyak dulu deh yang paling banyak yang memilih dari jawaban 19 oke 21 orang coba siapa raise hand ya pilih salah saat kalian mengungkapkan kenapa memilih jawaban yang pertama gambar pertama oke silahkan siapa ayo pasti banyak nih yang memilih gambar pertama ini silahkan mohon izin bu silahkan nama ya ya bu nama sebutkan nama ya saya gak kelihatan nih nama kelihatan nama nama saya Muhammad Farul Raji saya dari semester 2 bu angkatan oke bagus ya silahkan pilih apa tadi Farul Raji pilih gambar kiri kiri kenapa karena yang saya lihat itu dikatakan teknologi itu dia nyata teknologi itu bu oke karena nyata gitu ya oke baik terima kasih Pak Farul Raji ya sekarang ini ada satu orang yang menjawab gambar 2 siapa ya silahkan jangan takut ya karena nanti kita akan meluskan belum tentu yang jawabannya banyak itu benar loh ya yang gambar 2 siapa itu tadi yang milih gambar 2 silahkan siapa yang milih gambar 2 gak ada atau dari dosen yang memilih gambar 2 silahkan ayo siapa yang memilih gambar 2 tadi tunjuk tangan terus ini siapa dong yang memilih ada satu orang ini memilih ayo silahkan ini gak ada yang mengaku yang milih gambar 2 ayo ayo oke baik dari sini saya bisa mengambil kesimpulan ya bahwa kalian meskipun ini ada yang ini ada semester 2 semester 4 atau semester 6 ya ternyata dari apa ya polling ini saya bisa ambil kesimpulan bahwa kalian belum paham apa itu teknologi ya oke dari sini saya bisa mengambil kesimpulan kenapa kita akan bahas sama-sama apa itu sebenarnya teknologi jadi kita sebelum sebelum saya sebelum bahas lebih jauh tentang teknologi pendidikan ya saya bahas ini dulu tentang apa itu teknologi dan ternyata mayoritas diantara kalian itu sebagian seluruhnya memaknai teknologinya itu masih belum tepat ya masri kita sama-sama luruskan hari ini ya apa itu teknologi nah kita lihat teknologi dan manfaatnya dalam kehidupan nah tadi saya awalnya dengan memilih gambar ya memilih yang juicer sama tata cara itu ya gambar reposter oke pertanyaannya memang teknologi keduanya itu adalah teknologi ya keduanya adalah teknologi kalau keduanya itu digabungkan itu adalah teknologi jadi kalau juicernya saja alat itu baru alat itu belum teknologi ya nah kita lihat disini apa sih definisi teknologi nah pertanya teknologi pendidikan dan apakah sama dengan teknologi dan pendidikan kita lihat ya disini bahwa perkembangan ilmu dan teknologi bahwa ada produk dari manusia yang terdidik ya manusia perlu mendalami dan mengambil manfaat dari perkembangan ilmu dan teknologi bukan menjadi korban masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berbudaya teknologi kemudian perkembangan teknologi telah tersebaruan dan mempengaruhi segenap bidang kehidupan termasuk pendidikan dan teknologi perlu digunakan lebih bermakna dan berdaya guna dalam bidang pendidikan nah kita bahas sama-sama kita lihat disini definisi teknologi jatikan sebagai selain diartikan sebagai mesin ya teknologi bisa mencakup proses sistem manajemen mekanisme dan pantauan ya cara pandang terhadap masalah berikut lingkungnya tingkat kesukaran suci kelayakan serta cara mengatasi masalah secara teknis dan ekonomis jadi berdasarkan definisi ini bahwa teknologi bukan hanya berupa fisik ya teknologi yang berupa fisik itu bisa dikenal dengan hard technology ya atau teknologi yang berupa perangkat keras ya ada yang namanya soft technology ada soft technology inilah yang mencakup proses sistem manajemen dan mekanisme ya cara pandang gitu ya nah itu adalah soft technology kalau tadi gambar juicer itu adalah hard technology sedangkan cara membuatnya itu adalah soft technology nah juicer itu tidak akan kita lihat disini bahwa di dalam defini teknologi adalah dimana ada nilai tambah jadi kalau juicernya alatnya saja itu tidak digunakan maka itu bukan teknologi ya jadi kalau misalnya alat itu juicer itu digunakan untuk membuat juice yang enak gitu ya cara membuat juice yang enak dipadupadankan sehingga menghasilkan sebuah sajian kita bisa menikmati ada nilai tambah di dalamnya itu baru namanya teknologi jadi laptop itu bukan bukan laptopnya yang teknologi tapi penggunaan laptopnya itu yang dikatakan teknologi gitu ya jadi kalau laptopnya dibiarkan saja tidak digunakan itu sama itu bukan teknologi jadi dia ada tidak ada nilai tambah di dalamnya oke kita lihat di sini teknologi sebagai disiplin ya rasional dirancang untuk meyakinkan manusia untuk ahliannya menghadapi alam atau alam fisik atau lingkungan melalui penerapan hukum atau aturan ilmiah yang telah ditentukan oke kita lihat di sini ya oke sebentar ya oke sebentar ya oke mohon maaf ya saya lanjutkan oke saya lanjutkan ya di sini kita lihat di sini teknologi sebagai disiplin ya rancangan meyakinkan manusia akan keahliannya menghadapi alam fisik atau lingkungan melalui penerapan hukum atau ilmiah oke teknologi itu berasal dari kata tekne dari bahasa Yunani yaitu penerapan ilmu pengetahuan ya kita lihat di sini penerapan ya penerapan ilmu pengetahuan sistematis agar menghasilkan kegiatan manusia yang baik ya jadi kalau misalnya tidak tidak dimanfaatkan tidak digunakan itu namanya bukan teknologi seperti itu jadi kalian mindsetnya jangan teknologi itu sesuatu yang canggih gitu ya tidak selalu kalau misalnya teknologi pada intinya teknologi adalah sesuatu yang bisa tujuannya adalah membantu manusia yang memudahkan kehidupan manusia yang mempunyai nilai tambah itu inti dari teknologi jadi tidak selalu yang sifatnya canggih bahkan kalau yang sekitar rumah di dapur ulekan itu aja itu sudah teknologi ulekan itu sudah teknologi teknologi kalau misalnya mau menghaluskan bumbu kalau tidak ada blender ulekan itu juga bisa teknologi membantu nilai tambah nilai tambah membantu memudahkan manusia untuk menghaluskan bumbu dapur nah itu adalah teknologi jadi mulai dari sekarang ubah mindset kalian bahwa teknologi itu tidak selalu-lalu tentang hat tidak harus selalu tentang fisik yang canggih tetapi pemikiran-pemikiran gagasan-gagasan yang bisa memecahkan masalah itu juga termasuk teknologi seperti itu ya nah kembali ke gambar yang sebelumnya tadi ada gambar juicer dan gambar cara membuatnya itu namanya beverage technology beverage itu kan makanan penutup minuman beverage technology membuat minuman sajian minuman dan tentu kan ada cara-caranya bagaimana cara memotongnya bagaimana urutan masuk itunya ya urutannya begitu juga kalau misalnya membuat kopi tentu ada mesinnya ada kopinya cara menyajikan mes kopi dengan misalnya harus suhunya sekian beda suhu sedikit saja itu rasanya sudah berbeda gitu ya atau penekanannya berapa lama itu sudah berbeda itu yang dikatakan teknologi jadi ada nilai tambah kalau hanya alatnya saja itu belum teknologi itu baru hardnya saja tapi nama teknologi secara keseluruhan adalah hard dan softnya gitu ya hard teknologi dan soft teknologi menurutnya teknologi suatu pengetahuan yang diterapkan ya ini ada ingat ya ada penerapan oleh manusia untuk mengatasi masalah dan melaksanakan tugas dengan cara yang sistematis dan ilmiah seperti itu oke mengapa sih manusia itu perlu teknologi ya perlu gak sih teknologi sebenarnya kembali lagi kepada definisi teknologi ya bahwa teknologi itu adalah apa ya sistem yang diciptakan manusia untuk suatu tujuan tertentu yang pada intinya mempermudah manusia ya dalam memperingatkan usahanya meningkatkan hasilnya dan menghemat tenaga serta sumber daya yang ada jadi itulah itu teknologi ya tujuan utama teknologi adalah meringatkan mempermudah manusia dalam kehidupan sehari-hari menghemat ya tentu tentu kalau misalnya kita menghaluskan atau membuat jus dengan cara manual begitu ya misalnya memerah sendiri dengan bantuan alat tentu akan lebih cepat atau lebih mudah dengan bantuan alat nah teknologi itu pada hati kannya bebas nilai ya teknologi itu tidak ada teknologi baik atau teknologi buruk tidak ada teknologi itu adalah bebas nilai ya yang ada nilainya itu ketika manusia atau seseorang itu menggunakannya bagaimana cara menggunakannya itu yang akan berpengaruh kepada nilai misal internet internet itu bebas nilai tidak ada positif tidak ada negatif nilainya dari internetnya itu sendiri tetapi bagaimana cara memanfaatkannya kalau kita memanfaatkan untuk hal-hal yang positif untuk pembelajaran maka internet itu bisa membawa dampak positif atau sebaliknya misalnya menggunakan internet untuk hal-hal negatif maka itu akan membawa dampak negatif bagi kehidupannya jadi yang positif negatif itu adalah bagaimana cara menggunakannya bukan dari teknologinya itu sendiri seperti itu oke ini adalah konsep umum teknologi bahwa ada proses sumber dan sistem ini adalah konsep umumnya teknologi apapun secara garis besar proses sumber dan sistem adalah proses adalah untuk tadi memperoleh nilai tambah sumber adalah yang digunakan atau yang dihasilkan serta sistem adalah dimana proses dan sumber dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai bagian integral nah yang tadi saya katakan ada istilah hard technology dan soft technology bahwa hard technology ini adalah berupa berupa alat alat atau perangkat keras dari ICT TIK teknologi informasi komunikasi itu tadi contohnya laptop hp ipad speaker monitor dan lain-lain itu adalah perangkat keras hard technology ada tadi istilah soft technology adalah tentang ide dan teknik untuk memecahkan masalah untuk memecahkan masalah dan itu sistem kerjanya itu adalah secara sistematis pengguna sistematis dan tadi secara ilmiah yang sehingga menghasilkan sesuatu yang bermakna jadi antara hard dengan soft ini tidak bisa dibisahkan yang namanya teknologi itu adalah berupa hard dan soft jadi hard teknologi ada perangkatnya soft technology adalah ada caranya penggunaannya sehingga menghasilkan nilai tambah tadi sehingga bermanfaat untuk manusia nah ini hard teknologi to improve access ini perangkat ini perangkat keras teknologi perangkat keras untuk meningkatkan efesiensi dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses pendidikan misal menggunakan buku teks ini adalah apa namanya teknologi pertama dalam pendidikan itu adalah buku teks buku teks disebar luaskan sehingga seorang di pelosok-pelosok di daerah bisa menikmati pendidikan dengan membaca buku seperti itu ada juga negan radio sebagai suplemen pada sistem pendidikan ada juga menggunakan satelit nanti satelit ini bisa berhubungan dengan televisi menyebarkan program-program pendidikan melalui televisi kemudian ada telepon saluran informasi digital siswa dapat memperlukan akses kepada tutorial secara online kalau sekarang sudah smartphone bisa dengan dirim WA semua sebar internet itu adalah hard technology ada alatnya perangkatnya kita lihat soft technology to improve quality jadi soft technology untuk meningkatkan kualitas teknologi perangkat lunak adalah berpikir bijaksana tentang bagaimana cara mencapai tujuannya spesifik jadi caranya bagaimana melakukannya agar lebih efisien lebih berkualitas itu adalah namanya soft technology seperti itu kalau perangkatnya itu adalah alatnya untuk memperluas kalau softnya itu adalah caranya kita lihat bidang teknologi pendidikan menggunakan soft technology bidang teknologi pendidikan adalah menggunakan soft technology pelengkapnya adalah hard technology seperti itu jadi yang utamanya adalah soft memecahkan masalah membantu praktisi berpikir bijaksana menggabungkan antara pemikiran ahli ke dalam proses pengambilan keputusan meningkatkan hasil belajar membutuhkan manipulasi proses belajar berpikir bagaimana caranya memecahkan masalah belajar hard technology itu adalah pendukungnya jadi bisa dikatakan kita ini teknolog pendidikan adalah perancang tadi ya tadi sebutkan perancang karena kita tadi menggunakan soft technology itu memecahkan masalahnya dengan hard technology seperti itu jadi soft technologinya dulu dirancang dulu dengan memanfaatkan hard technology using hard and soft technology kita lihat apa saja teknologi yang digunakan oleh seorang teknolog pendidikan yang pertama adalah hard technology perangkat kerasnya televisi komputer satelit smartphone kemudian radio dan lain-lain buku soft technology ini adalah teknik dan cara metode dari aspek-aspek psikologinya sosialnya dari kerangka sosial kerangka psikologinya untuk belajar learning di sini diartikan adalah belajar kalau kalian TP jadi kalau mengartikan learning itu adalah belajar bukan pembelajaran pembelajaran itu adalah instructional jadi jangan sampai salah lagi mengartikan apalagi kalian orang TP itu harus tahu istilah-istilah ini ya ya menggunakan hardware-nya untuk bagaimana mengirimkan pembelajaran deliver instruction pembelajaran kemudian instructional hard technology ya perangkat teknologi perangkat keras untuk pembelajaran ya refer to tangible media such as audio tips video TV dan komputer yang digunakan untuk mentransfer pesan mengirim pesan pembelajaran ya kepada dan untuk mengkomunikasikannya kepada pemelajar nah istilahnya ini lagi ya pemelajar di dalam teknologi pendidikan pemelajar adalah peserta didik ya kalau kalau guru apa namanya pengajar namanya pembelajar jadi jangan salah ya pembelajar pembelajar adalah orang yang membelajarkan yaitu guru dosen instruktur itu adalah pembelajar kalau peserta didik itu namanya adalah pemelajar ya jadi jangan salah lagi kalian orang PP jangan sampai kuliri menggunakan istilah ini kemudian disini adalah instructional staff technology ya jadi teknologi lunak itu pembelajaran ya maksudnya adalah cara berpikir ya pembelajaran design instructional design process proses design pembelajaran dan pengembangan strategi pembelajaran itu adalah instructional technology based on the principle of behavior science berdasarkan ilmu apa prinsip prinsip ya prinsip teori behavior kebiasaan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut ini ini yang teknologi yang digunakan oleh seorang TP jadi bukan hard hanya hard teknologi tapi ada instructional hard technology instructional soft technology oke teknologi merupakan unsur imperatif dalam masyarakat bagian integral dan kehidupan mencermin kemajuan kebudayaan ya ciptaan manusia manusia untuk membantu memecahkan masalah nah ini adalah juga pendaya gunaan teknologi ya materi ini nanti saya akan berikan nanti saya akan berikan kepada panitia biar panitia nanti share ke masjid jadi gak usah khawatir kemudian ya teknologi tersedianya teknologi yang semakin canggih teknologi dapat menimbulkan masalah bila salah digunakan ya nah kembali lagi kepada bagaimana penggunaannya ya bukan salah teknologinya tetapi salah penggunaannya seperti itu hasil lebih baik banyak cepat ya biasanya satu yang relatif rendah dalam jangka waktu serta potensi komunikasi teknologi komunikasi dan informasi yang sangat besar apalagi sekarang di era digitalisasi ya nah mengapa perlu teknologi dalam beda ya teknologi pendidikan dengan teknologi dalam pendidikan itu beda ya itu adalah konsep yang berbeda kita lihat teknologi is used for several reasons ada beberapa alasan yang digunakan teknologi yang pertama adalah memecahkan masalah yang ada untuk memecahkan masalah yang ada itu sebagai bentuk reaktif untuk memecahkan masalah yang kedua adalah untuk mencegah to prevent masalah yang mungkin terjadi dari masalah to prevent possible problem untuk mencegah masalah yang mungkin akan terjadi dari dari apa yang sedang terjadi sekarang jadi untuk memecah untuk mencegah masalah itu yang berkelanjutan maka diperlukan teknologi atau proaktif atau pencegahan to improve existence condition untuk meningkatkan kondisi yang lebih baik dari yang saat ini itu maka digunakan teknologi kalau dalam pembelajaran tentu memecahkan masalah belajar untuk mencegah kemudian untuk mencegah adanya masalah yang berkelanjutan atau bisa untuk meningkatkan kondisi atau pembelajaran itu sendiri nah disini sama halnya tadi ya instructional technology teknologi pembelajaran instructional technology itu adalah diartikan sebagai teknologi pembelajaran meskipun kalau kalian melihat berdasarkan definisi TP historisnya dulu ada istilah instructional technology dan ada educational technology dulu ada dipisahkan tapi sekarang digabung kenapa karena instructional technology itu adalah bagian dari educational technology oleh karena itu definisi yang sekarang dipakai yang digunakan adalah istilahnya bukan lagi instructional technology tetapi educational technology teknologi pendidikan bukan teknologi pembelajaran karena teknologi pembelajaran termasuk di dalam teknologi pendidikan gitu ya misal contohnya bedanya contoh ada buku-buku di perpustakaan buku perpustakaan itu namanya teknologi pendidikan itu namanya teknologi pendidikan tetapi ketika menggunakan buku-buku tersebut di dalam pembelajaran itu namanya teknologi pembelajaran seperti itu ya jadi kelihatan bedanya antara teknologi pendidikan dan teknologi pembelajaran karena lebih luas teknologi pendidikan sehingga sudah tidak lagi menggunakan istilah teknologi pembelajaran karena teknologi pembelajaran include ya di dalam teknologi pendidikan ya oke saya lanjutkan ya teknologi and instructional technology teknologi dan teknologi pendidikan adalah apa namanya ya seperti ini saling berkaitan gitu ya bahwa teknologi adalah aplikasi dari sebuah ilmu pengetahuan ya dimana untuk mencapai tujuan ya bahwa ilmu pengetahuan ini adalah sarananya tujuannya ini adalah akhirnya gitu loh begitu pula dengan instructional technology teknologi pembelajaran is the application of scientific knowledge ya adalah aplikasi dari sebuah ilmu pengetahuan yang digunakan seorang untuk belajar dan membelajarkan ya dimana nanti di dalamnya tentu untuk ada learning outcome-nya capaian pembelajarannya itu adalah ilmu oke lulusan TP bisa jadi apa kita lihat disini sebelum masuk ke sini ini saya mau berbicara tentang definisi TP dulu ya oke ini adalah definisi yang terakhir sampai saat ini tahun 2004 ya bukunya tahun 2008 belum ada sampai saat ini belum ada secara resmi meskipun sudah ada beberapa ahli menyatakan definisi teknologi pendidikan ya tetapi belum secara resmi karena organisasi TP itu kan ICT ya jadi ICT belum mengeluarkan definisi yang terbaru jadi masih menggunakan definisi ini definisi ini adalah edukasional teknologi is the study and ethical practice jadi bukan hanya studi saja tetapi juga ada praktis etis berdasarkan ilmu pengetahuan berdasarkan hasil penelitian berdasarkan best practice nya seperti itu yang facilitating learning facilitating learning itu adalah memfasilitasi belajar bukan memfasilitasi pembelajaran ya perlu diingat bukan memfasilitasi pembelajaran tapi adalah memfasilitasi belajar istilah belajar dengan jadi pembelajaran itu tidak perlu difasilitasi karena pembelajaran adalah cara memfasilitasi pelajar seperti itu adalah proses belajarnya itu adalah pembelajaran jadi istilah facilitating learning adalah memfasilitasi belajar bukan memfasilitasi pembelajaran and improving performance meningkatkan kinerja Dengan menggunakan ini, using, by creating, using and managing. Managing apa? Dengan cara mencipta, menggunakan, dan mengelola apa? Proses dan sumber teknologi yang tepat, appropriate technology. Proses dan sumber. Kalau misalnya ini, jadi kalau definisi TP yang sekarang, kalau dilihat kawasan TP-nya itu cuma tiga. Jadi kalian harus konsisten. Ketika kalian menggunakan definisi TP yang terbaru, maka kawasan TP itu cuma tiga. Tiga. Bukan lagi lima seperti definisi tahun 94. Tetapi kenapa tiga? Itu ada alasannya. Silakan baca buku Alan Janis Reski. Educational Technology, Definition with Commentary. Itu ada penjelasan di dalamnya. Nah, seharusnya ini sudah di kalian dapatkan ketika mata kuliah landasan teknologi penjelasan. Oke. Saya lanjutkan ya. Di sini. Nah, ini adalah profil lulusan TP. Jadi kalian kalau lulusan TP, mau jadi apa? Ini. Profil lulusan TP, mau jadi penjelasan di dalam berbagai modus pembelajaran. Bisa dengan pendidikan formal atau non-formal. Artinya kalau pendidikan formal ada di sekolah, posisinya kalian merancang pembelajaran. Kemudian juga kalau di non-formal itu di diklat. Pelatihan-pelatihan di diklat, pendidikan pelatihan gitu ya. Kemudian pengembang program instruksional, pengembang media, pengembang sumber pembelajaran dalam berbagai bentuk format atau lingkungan belajar. Kemudian ini adalah koordinator kegiatan pengembangan sistem instruksional media dan sumber belajar. Pengelola pusat media dan sumber belajar, PSB. Makanya kalian dibekali dengan mata kuliah pengembangan sumber belajar ya. Kemudian sebagai evaluator, sebagai evaluator dari program instruksional media dan sumber belajar gitu. Kemudian sebagai instruktur atau pengajar. Pengajar di mana? Kalian bisa pengajar di SMK. SMK yang tentang multimedia. Seperti itu. Karena kalian juga dibekali dengan bagaimana cara belajar multimedia. Seperti itu. Jadi, gak usah khawatir. Selama karena objeknya TP ini ada belajar, selama masih ada belajar, proses belajar disitulah ada TP. Belajar itu adalah proses panjang hayat. Pasti berlangsung dari kita lahir hingga kita tutup usia, itu proses belajar ada di dalamnya. Jadi, gak usah khawatir. Selama itu ada, maka TP itu tetap ada. Teknologi pendidikan itu tetap ada. Jadi, dimanapun ada proses belajar, ada kegiatan pembelajaran, maka disitu ada TP. Maka disitu dibutuhkan seorang TP, lulusan TP. Mungkin itu saja dari saya, masih ada waktu enggak? Atau sudah kelebihan? Harusnya kalau misalnya kelebihan, saya diingatkan tadi. Saya kembalikan ke moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nita Sertiani yang telah mau memberikan materinya tentang teknologi pendidikan. Langsung saja ke pertanyaan Ibu, boleh? Ada yang? Boleh, silakan. Silakan. Oke. Siapa tahu ada yang mau bertanya tentang apa itu teknologi pendidikan dan semua pememparan dari Ibu Nita dari tadi? Ada yang bertanya? Silakan. Terutama yang masih semester awal ya. Mungkin yang masih bingung apa itu TP, bagaimana. Silakan ditanyakan. Saya dengan senang hati akan, insya Allah akan menjawabnya. Silakan dari TP 2021 mungkin. Ada yang mau bertanya? Halo yang 2009 masih bingung juga, ngawang-ngawang juga gak apa-apa. Boleh, silakan. Boleh, boleh, boleh. Ya, terbuka gitu. Ya, betul. Apalagi kalau yang mau lulus belum tahu TP. Waduh, gawat ini. Ya, silakan. Boleh poin chat di kolom chat. Ya, kalau malu-malu ya, silakan boleh tulis-tulis di kolom chat. Jadi mungkin cerita, ya sambil saya menunggu pertanyaan ya, mungkin saya sedikit cerita ya. Mungkin ketika saya kuliah dulu ya, ini karena kebetulan saya S1, S2, S3-nya sama gitu ya, teknologi pendidikan. Nah, pertama-tama mungkin masuk teknologi pendidikan pun saya tidak tahu apa itu teknologi pendidikan. Saya rasa itu adalah hal yang manusiawi, wajar ya, yang bisa dimengerti gitu. Tidak tahu TP, mungkin karena kecemplung di TP gitu ya. Tadi bawa ikutan teman, seperti itu. Atau disuruh masuk TP gitu ya. Apapun alasan kalian masuk TP gitu ya, tetapi ketika kalian sudah masuk TP, artinya kalian sudah harus siap dengan lingkungan TP itu seperti apa. Kalian harus bisa terima TP itu seperti apa gitu ya. Jadi harus tahu yang tadinya belum tahu, saya pun ketika belum tahu, mungkin saya masih marah-marah apa gitu ya semester pertama. Apa itu TP? Tapi begitu kenal dengan TP, ternyata, oh TP itu asik banget ya, bahwa di TP itu belajar mengembangkan berbagai media seperti itu. Karena sebenarnya dulu cita-cita saya itu adalah menjadi dokter, bukan menjadi dosen gitu ya. Dokter gitu, sekarang saya berpikir dokter adalah memecahkan masalah gitu ya. Hanya saja saya berpikir, TP juga, saya juga jadi dokter di TP gitu ya. Dokter dari mati memecahkan masalah belajar, tapi bukan masalah kesehatan, seperti itu. Gitu juga, saya juga dulu, saya dulu senang menggambar gitu. Saya ingin sekali menjadi arsitek. Tetapi Allah menggiri saya ke teknologi pendidikan gitu ya. Selalu saya berpikir, saya tidak menjadi arsitek, bahwa ini saya juga sedang menjadi arsitek gitu ya. Bahwa arsitek pendidikan, saya sedang merancang, karena di TP ini kan merancang. Merancang pembelajaran, mendesain pembelajaran. Bahwa sekarang pun saya sedang menjadi seorang arsitek ya. Meresain, mendesain pembelajaran, bedanya seperti itu ya. Kalau arsitek yang di teknik itu kan merancang rumah, bangunan, begitu ya. Kalau saya di sini, kalau kita seorang teknologi pendidikan, merancangnya adalah merancang pembelajaran. Seperti itu. Oke. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan, mumpung ada kesempatan untuk bertanya, gunakanlah ya. Sharing mungkin, atau masih bingung TP itu mau kemana gitu. Ada pertanyaan, TP bisa nggak sih jadi PNS gitu ya. Jadi guru bisa, bisa banget gitu ya. Karena sekarang dari asosiasi, asosiasi program studi teknologi pendidikan itu sedang memperjuangkan TP itu di alinearitas ya. Khususnya yang di SMK, itu bisa. Kalau misalnya kalian ingin menjadi guru, tadi ada ya profil lulusan teknologi pendidikan, yang terakhir itu adalah menjadi instruktur ya, atau jadi pengajar. Kalau ingin menjadi guru, silakan, itu bisa. Ya, bisa. Seperti itu. Jadi jangan takut. Atau, bahkan sekarang di pemda-pemda, di berbagai kementerian, itu butuh yang namanya analisis. Analis ya namanya. Analis kebutuhan ya. Analis, apa itu istilahnya ya. Analis untuk kurikulum. Ya, itu TP banget gitu. Jadi, jangan takut, TP bisa nggak sih jadi PNS? Bisa, bisa banget. Bahkan sekarang, makin ke sini ya, itu semakin banyak pembukaan CPNS untuk pro di TP gitu ya. Ternyata yang lagi pendidikan. Kalau kalian mengikuti itu ya, terutama nih alumni. Kalau ada alumni di sini, bisa nggak? Bisa gitu. Jadi, asal kalian, itu apa namanya, tentu kan ada syarat-syaratnya ya, gitu, CPNS itu. Nah, sehingga bagaimana, mumpung kalian yang masih kuliah nih ya, ingin memperbaiki nilai, meningkatkan nilai, silakan. Masih ada kesempatan. Alumni, bagi alumni, itu sudah tidak bisa lagi memperbaiki nilai. Yang kalau mau memperbaiki nilai, ya kuliah lagi gitu. Jadi, mumpung kalian masih kuliah gitu ya, masih semester 2, 4, 6, masih ada waktu untuk memperbaiki nilai. Silakan perbaiki nilai gitu, dengan baik. Silakan ikuti perkuliahan dengan baik, sehingga nanti ketika lulus tidak menyesal. Wah, seharusnya ketika kuliah, saya harus serius nih, gitu, biar dapat nilai bagus. Biasanya sih menyesal seluruh belakangan ya. Kalau yang di depan, itu kan pendaftaran gitu ya. Bukan penyesalan. Oke, silakan. Bagi mahasiswa yang... Ini satu lagi, Ibu. Iya, silakan. Gimana? Ada yang bertanya ini. Ibu, maaf, ingin bertanya. Tantangan untuk masa depan pada TP apa ya, Bu? Gimana? Pertanyaannya agak rancu ya. Iya, tantangan apa mungkin, Bu? Oh, tantangan. Iya, tantangan apa untuk masa depan TP ini? Oke. Tantangan dari TP-nya sendiri ya? Dari ilmu TP-nya ya? Oke, kalau dari ilmu TP-nya. Gini, Pak, ini kan sekarang sedang pandemi ya. Bisa dikatakan ini adalah tahunnya TP, gitu loh. Ya, tahunnya TP ini, sedang pandemi ini. Jadi, sedang benar-benar diaplikasikan ilmu-ilmu teknologi pendidikan. Seperti pembelajaran jarak jauh, seperti itu ya. Pembelajaran jarak jauh itu tentu itu tepe banget bagaimana mendesain pembelajaran jarak jauh dengan baik. Tentu kan kondisinya berbeda ya, antara tata buka dengan jarak jauh. Pastinya pembelajarannya, prosesnya, caranya, desainnya pun harus berbeda. Seperti itu. Bagaimana caranya agar, kalau misalnya pembelajaran jarak jauh terus, dari awal sampai akhir selama terus, itu kan nanti mahasiswanya justru kan bisa bosan. Perlu ada berbagai metode pembelajaran yang diterapkan gitu ya. Jadi, memang begitu pun nanti ke depannya seperti itu. Apalagi sekarang mungkin sudah diperkenalkan dengan metaverse ya. Kalau kalian pernah dengar gitu, metaverse. Mungkin ada yang pernah coba masuk ke metaverse? Atau jangan-jangan belum ada yang tahu. Ada yang belum tahu metaverse itu apa ya? Metaverse itu suatu dunia maya ya. Dunia maya yang di dalamnya itu kita bisa berinteraksi dengan menggunakan avatar-avatar gitu ya. Nah, di situ kita bisa dibayangkan bisa meeting ya, tanpa harus ketemu fisik secara langsung ya. Bisa di sana gitu ya. Bahwa ada avatarnya, mungkin avatar yang menunjukkan kalian gitu ya. Nanti rancangannya memang bisa belajar dari sana, seperti itu. Bisa bekerja dari sana, tapi itu ke depannya ya. Saya kurang tahu nanti kondisinya seperti apa. Yang jelas itu sudah memberikan tawaran. Apakah seseorang mau atau tidaknya tentu bergantung kepada kondisi ya. Seperti itu, bagi persiapan juga. Karena untuk kesana, untuk tadi yang metaverse itu ya, kita mikir metaverse itu kan tidak mudah dan tidak murah. Seperti itu. Nah, untuk teknolog pendidikannya sih, untuk tapersnya sendiri ya. Tentangannya adalah, karena semakin berkembangan teknologi, mau tidak mau kita harus mengikuti. Seperti itu. Seorang teknolog pendidikan tidak harus wajib bisa ahli dalam misalnya animasi. Ahli dalam membuat video pembelajaran. Video gitu, maksud saya video. Itu tidak harus kalian yang membuat gitu ya. Kembali lagi tadi bahwa seorang teknolog pendidikan itu ada desainernya. Otaknya itu ada di kalian. Seperti kalau ibaratnya saya bangun rumah ya. Arsiteknya itu kalian. Yang bekerja siapa? Yang bekerja bangun rumah siapa? Apakah si arsiteknya itu kan enggak. Yang bekerja siapa? Kuliknya. Jadi kalian ini adalah desainernya. Kalian mau merancang, mau membuat sebuah media gitu ya. Kalian membuat media mulai tentu kan membuat dari perancangannya, desainnya. Misalnya mau membuat video pembelajaran. Skripnya itu dari kalian gitu ya. Bagaimana? Oh nanti ini posisinya seperti ini, seperti ini. Nanti awalnya seperti ini. Nah yang syuting itu kan bukan kalian. Yang pegang alat itu bukan kalian gitu. Kalau kalian bisa ya Alhamdulillah super itu menjadi nilai tambah. Tetapi kalau misalnya kalian tidak bisa itu tidak masalah. Silahkan cari orang yang bisa pegang kamera. Silahkan cari orang yang bisa mengoperasikan kamera. Tetapi konsepnya adalah kalian gitu. Seorang TP. Oke silahkan. Lagi mau ditanyakan? Mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan itu. Ini Ibu, satu lagi Ibu. Katanya Ibu. Ada satu lagi Ibu. Ini pertanyaannya. Pada pembuatan skripsi, TP ini bisakah menggunakan judul dari lima kawasan TP itu, Bu? Terima kasih. Memang harus. Kalau misalnya di luar kawasan lalu gimana? Gimana gitu ya. Jadi bisakah menggunakan salah satunya? Ya haruslah. Sekali lagi kalau misalnya. Nah ini ya. Sekali lagi itu kembali ke lima kawasan. Berarti definisinya masih definisi tahun 94. Kalau kawasannya tadi 2004-2008 itu hanya tiga gitu. Jadi kalau kalian masih menggunakan istilah lima kawasan itu berarti kalian masih mundur lagi ke definisi 94. Padahal kita sekarang menggunakan definisi 2004. Jadi ya memang harus kawasan TP. Kalau misalnya kalian meneliti di luar kawasan itu ya tidak menunjukkan ada pro di TP. Kan skripsinya harus sesuai dengan TP. Kamu kira-kira membuat kalian pro di TP tapi skripsinya bukan bahas tentang TP. Bahalah bahasa yang lain. Nah itu tidak akan diterima seperti itu. Dan pembimbing pun juga pasti akan mengarahkan ke kawasan TP itu. Oke ya. Benar-benar saya jawab. Ini yang jawab skripsi mungkin semester 6 nih kayaknya ya. Sudah siap-siap. Ya baguslah. Gak apa-apa. Atau dari semester awal juga gak apa-apa. Dari sekarang sudah memikirkan skripsi itu bagus. Ini kebanyakan yang nanyanya dari semester atas dari panitia nih. Dari TP 211 gak ada nih. Gimana sih aduh. Dari panitia ya. Udah pada pinter kali ya Bu. Iya mudah-mudahan ya. Karena mungkin juga baru dapat landasan TP jadi masih seger gitu kan. Kalau yang semester awal kan landasan TP-nya kan udah lewat berapa tahun kan. Jadinya udah perlu di refresh lagi gitu. Silahkan ada lagi. Ayo ada lagi. Ayo ada lagi. Mungkin dicukupkan ya Ibu. Oke. Tidak apa-apa. Saya membaca kan disimpulannya sedikit dari yang Ibu terangkan gitu ya. Tentang teknologi ini. Yang pertama kita tidak harus dilihat fisik ya teknologi itu. Teknologi yang canggih itu tetapi dilihat dari nilai tambah atau nilai fungsinya. Dalam daya guna yang disebut teknologi. Teknologi itu adalah sistem yang dibuat oleh manusia untuk memudahkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konsep sistem itu terdapat proses sumber dan sistem. Dan teknologi juga bisa disebut teknologi seperti perangkat keras gitu. Sob teknologi seperti cara penggunaan atau cara pembuatan yang bagaimana gitu. Dalam teknologi ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Muta yang telah memaparkan suatu materi teknologi pendidikan ini. Mudah-mudahan berkah selalu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua gitu ya. Selalu mahasiswa teknologi pendidikan ini. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih ya buat semuanya. Sama-sama Ibu. Makasih juga. Oke, saya izin left ya. Kebetulan ada kegiatan lagi. Sukses ya buat kegiatan semuanya. Terima kasih. Amin, amin. Ya, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Mita atas materinya. Wah, keren banget ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelum ke acara selanjutnya. Kita lihat penampilan dari mahasiswa TP 2019. Mari kita saksikan bersama-sama. Terima kasih. Nah, aku telah mencinta sekuat aku meniminkan dia. Hal hebat ku rasakan kini. Dikintai seseorang yang ku pun mencintai itu sempurna. Takkan siapkan dia. Terima kasih. 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 ngepanitian nomernya, boleh. Baik, kita ke acara selanjutnya, penyampaian materi dengan tema bangga menjadi mahasiswa teknologi pendidikan yang akan disampaikan oleh Kak Abdul Basit Ayas dan akan dipandu oleh Kak Marsyanda Damayanti kepadanya dipersilakan. Oke, baik, terima kasih kepada MC yang telah mempersilakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memoderatori materi yang kedua dengan tema bangga menjadi mahasiswa teknologi pendidikan. Perkenalkan, saya Marsan Dada Mayanti. Selanjutnya, saya akan membacakan CV pemateri. Nama Abdul Basit Ayas, tempat tanggal lahir Bogor 8 November 2000, beralamat di Karangasem Timur RT1 RW4 Citerb, Kabupaten Bogor. Riwayi Pendidikan SDN Karangasem I tahun 2012, MTS Assoleh 2015, SMK Assoleh 2018, pengalaman organisasi Wakil Ketua OSIS MTS Assoleh 2014, Pertama Putra Pramuka MTS Assoleh 2013, Wakil Ketua OSIS SMK Assoleh II 2017, Anggota Dewan Kerja Ranting Kuaran Citerb 2017, Ketua Umum HMI AMPO Komisariat Perjuangan UIKA 2019, Wakil Ketua Hima Pro TPE FKIP UIKA 2019, Deputi PSDM Ima Tepsi Wilayah II 2019, Gubernur BMF KIP UIKA 2021, Wakil Koordinator DPD Ima Kipsi Jawa Barat 2021, Sekretaris Pramuka Peduli Kuaran Citerb 2021, Sekretaris Bidang Perkadaran HMI MPO Cabang Bogor 2021, di Kegiatan Nasional, serta Kampus Mengajar Angkatan I tahun 2021, Mentor Pertukalan Mahasiswa Merdeka Angkatan I tahun 2021. Untuk selanjutnya, dipersilakan kepada pemateri. Terima kasih kepada moderator, suara saya terdengar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Kepala Program Studi Teknologi Pendidikan, Ibu Dr. Umi Patonah, yang alhamdulillah masih konsisten mempersamai kegiatan-kegiatan HIMAPRO, yang saya hormati, Sekretaris Program Studi, dan juga para dosen yang hari ini mempersamai kegiatan HIMAPRO, lalu yang saya hormati, Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknologi Pendidikan, beserta para jajarannya, dan juga yang saya banggakan, mahasiswa teknologi pendidikan. Para kesempatan kali ini, saya diberikan amanat oleh Panitia untuk berbagi, bukan memberikan materi sebetulnya. Saya berbagi apa yang sudah pernah saya pelajari, apa yang ingin saya bagikan kepada teman-teman semua. Teman-teman dari Panitia memberikan satu tema kepada saya, yang ini bangga menjadi mahasiswa teknologi pendidikan. Di lanjut slide-nya. Nah, sebelum kepada pembahasan, bangga menjadi mahasiswa teknologi pendidikan, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman semua. Apa itu mahasiswa yang teman-teman tahu boleh disampaikan atau di chat lewat kolom komentar? Atau ada yang ingin langsung menyampaikan? Ada yang ingin menyampaikan? Apa itu mahasiswa? Kenapa peserta didik di bangku perguruan tinggi atau di sekolah tinggi, itu berbeda namanya dengan siswa-siswa atau peserta didik-peserta didik yang ada di pendidikan dasar atau pendidikan menengah. Di pendidikan tinggi, bernama mahasiswa, sementara di pendidikan dasar dan pendidikan menengah hanya siswa saja. Ada nama maha di sana yang membedakan antara peserta didik di bangkus pendidikan tinggi dan juga bangku pendidikan yang lainnya. Mungkin ada yang bisa menyampaikan kenapa harus namanya mahasiswa. Ada yang bisa bantu jelaskan? Teman-teman panitia mungkin nih, yang sudah semester 6, sudah 2 tahun, sudah 2,5 tahun menjadi mahasiswa. Kenapa namanya harus mahasiswa? Mungkin teman-teman panitia, karena tingkat lanjut. Ya, karena tingkat lanjut. Ada yang lain? Mungkin teman-teman yang sudah semester 6 nih, sudah 2,5 tahun menjadi mahasiswa, harus tahu apa itu, mahasiswa itu apa. Nah, Kenapa namanya mahasiswa? Berbeda dengan pendidikan atau tingkat satuan pendidikan yang lain yang peserta didiknya diberi nama siswa, sementara seorang yang sedang belajar memiliki tanggung jawab cukup tinggi. Oke. Nah, dari jawaban-jawaban yang tadi, tidak ada salahnya. Tapi coba saya akan paparkan, mengapa namanya, atau ada dua suku kata di sini, ada maha dan juga siswa. kenapa maha, kalau kita ambil perspektif dari segi luas, maha itu adalah gelar yang diberikan kepada hal-hal yang tidak bisa dimiliki oleh orang-orang biasa. Mengapa demikian? Kalau kita melihat, maha ini kan bisa disebut gelar-gelar kehormatan, yang disandangkan pada orang-orang yang memiliki tingkatan sangat tinggi. Ada maha raja, kalau kita melihat perspektif lebih luas lagi, ada maha dewa yang memiliki gelar-gelar ketuhanan, seperti itu. Itu kan kalau kita melihat perspektif yang sangat luas. Nah, ini kita persempit perspektifnya menjadi mahasiswa. Kenapa harus mahasiswa? Berbeda dengan siswa-siswa yang lain. Kalau kita melihat, pada kenyataan hari ini, kenapa disebut mahasiswa? Karena tidak setiap orang yang ada di Indonesia saja, itu mampu untuk belajar di tingkat satuan pendidikan tinggi. Nah, makanya tadi betul ada yang menjawab bahwa beban tanggung jawabnya lebih tinggi. Ya, betul, jelas. Beban tanggung jawab kepada mahasiswa ini lebih tinggi, karena tidak setiap orang. Saya bisa katakan, setiap individual yang menjadi mahasiswa, itu adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang beruntung. Karena dia masih bisa mengambil pendidikan lanjutan di tingkat satuan tinggi, baik itu S1, S2, pun S3. Karena kalau kita melihat pada data, bahwa tingkat pendidikan ini masih sangat rendah. Coba kita lihat di slide selanjutnya. Berapa jumlah mahasiswa yang ada di Indonesia? Nah, dari sekian juta, sekian ratus juta penduduk Indonesia, menurut data BPS, hanya ada 7.665.516 mahasiswa yang tercatat di bawah naungan dari Kemenristek Dikti menurut Badan Pusat Statistik di tahun 2021. Nah, kalau kita melihat dari sini, ini sudah jelas. bahwasannya tidak sampai ke angka 10% dari jumlah masyarakat atau dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia yang masuk atau yang bisa untuk berkuliah, yang bisa untuk menjadi mahasiswa. Maka, mahasiswa ini hanya orang-orang terpilih yang kami anggap. Kami menganggapnya, orang-orang yang menjadi mahasiswa adalah orang-orang yang terpilih. Maka, beban tanggung jawabnya pun akan sangat besar sekali. mengapa sangat besar sekali tanggung jawab dari mahasiswa tersebut. Kita akan lihat di slide selanjutnya. Mengapa ubannya sangat berat? digeser slide-nya? Nah, dalam piramida sosial, kehidupan bermasyarakat, ini adalah piramidanya. Bisa teman-teman jelaskan atau sampaikan terlebih dahulu maksud atau sudah ada yang mengerti maksud dari piramida sosial ini? Yang sudah mengerti boleh disampaikan. oke, saya jelaskan. Di sini ada piramida yang berisikan tiga komponen. Komponen pertama itu pemerintah, komponen kedua ini mahasiswa, komponen ketiga itu masyarakat. Kenapa peran mahasiswa ini sangat berat sekali? Tanggung jawab sebagai mahasiswa ini sangat berat. saya harus katakan kepada teman-teman, memang itulah kenyataannya. Menjadi mahasiswa itu tidak mudah, tidak seperti di FTP. Yang ketika teman-teman datang ke kampus, masuk perkuliahan, lalu jam istirahat atau jam kosong teman-teman keluar, ketemu dengan teman-teman, hayai-hayai, ketemu jodoh, akhirnya menikah, tidak seperti di FTP. perkuliahan tidak seindah apa yang ditayangkan dalam FTP atau film-film yang ada di layar lebar. Perkuliahan, ketika teman-teman menjadi mahasiswa, itu peran teman-teman ini sangat kompleks sekali di masyarakat. Mengapa posisi mahasiswa ini ada di tengah? Berada di antara pemerintah dengan masyarakat. Posisi mahasiswa itu sebagai penyambung lidah, itu poin pertama. Mahasiswa adalah penyambung lidah dari masyarakat kepada pemerintah. Ketika ada keluhan-keluhan dari masyarakat, ketika ada masukan-masukan dari masyarakat, siapa yang akan menyampaikan kepada pemerintah? Masyarakat akan menganggap mahasiswa ini adalah kom-kom intelektual yang dapat menyampaikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat tersebut. Nah, dengan adanya mahasiswa di posisi tengah ini, sebetulnya tidak menjadikan beban juga untuk mahasiswa sendiri. Karena kita harus bahu-membahu antar mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain bahu-membahu. Nah, kalau kita melihat dari tanda panah yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri, ada agent of change dan ada agent of control. Ini adalah duit fungsi mahasiswa yang menurut saya harus mulai disadarkan kembali kepada mahasiswa, harus disadarkan kembali. Harus diingatkan kembali bahwa ada dua peran mahasiswa penting sekali yang hari ini sudah mulai banyak ditinggalkan, sudah mulai banyak dilupakan. Mungkin materi-materi tentang ini pun sudah banyak ditinggalkan. Tidak banyak lagi organisasi-organisasi yang mengajarkan tentang ini kepada anggota-anggotanya. Nah, kalau kita melihat, di sana ada agent of change kebawah, agent perubahan, kenapa mahasiswa harus berperan sebagai agent perubahan kepada masyarakat? Karena di sanalah mahasiswa akan mendapatkan satu perspektif atau satu anggapan di masyarakat bahwa mahasiswa ini adalah agent atau orang-orang dengan intelektual yang lebih. Orang-orang dengan garis intelektual yang berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Kita adalah orang-orang terdidik dianggapnya di masyarakat. Karena ketika sudah menjadi mahasiswa akan dilihat ada peran lebih di masyarakat. Teman-teman mungkin akan melihat itu ya dengan teman-teman terjun langsung ke masyarakat. Bahwa ketika teman-teman menganggap teman-teman ini mahasiswa, teman-teman akan dinilai satu hal yang lebih. Mungkin satu kasus teman-teman hari ini terjun ke masyarakat, masyarakat tidak memandang apa jurusan dari teman-teman, apa kemampuan dari teman-teman. Tapi ketika turun ke masyarakat, teman-teman hanya akan dinilai satu, bahwa teman-teman adalah kaum intelektual, kaum terdidik. Maka kawan-kawan harus bisa melaksanakan apapun yang ada dalam pemikiran-pemikiran masyarakat. Memang tidak adil dilihatnya. tetapi ketika masyarakat melakukan kegiatan, minimal teman-teman akan diminta untuk menjadi MC, pembawa acara, atau hal-hal lain. Padahal tidak semua mahasiswa hari ini saya anggap memiliki public speaking yang baik, penguasaan kosa kata yang mumpuni untuk menjadi public speaker. Nah, tapi masyarakat memandangnya tidak seperti itu. Terlepas dari itu, dalam tridharma perguruan tinggi atau catur dharma yang digunakan di WIKA, itu peran mahasiswa sebagai agent opceng terdapat dalam poin pengabdian. Bahwa sebagai mahasiswa, kawan-kawan harus mengabdikan diri pada masyarakat. Mungkin akan terlihat pengabdiannya ini kawan-kawan mengabdikan pada masyarakat. Itu di wilayah KKN nantinya. Untuk semester-semester 6 nih nanti. Setelah semester 6 mau ke semester 7, teman-teman akan melaksanakan KKN. Entah nanti KKN-nya akan tetap hybrid atau KKN offline sepenuhnya. Mudah-mudahan bisa offline agar teman-teman tahu bagaimana hidup bermasyarakat dan hidup di masyarakat. Nah, ada juga agent of control. Agent of control di sini, kawan-kawan sebagai agen yang mengontrol kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bagaimana hari ini ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang akhirnya membuat kegaduhan di masyarakat. Teman-teman ini mengontrol. Mengontrol dengan cara apa? Dengan cara macam-macam mahasiswa itu. Mungkin dengan cara advokasi atau diakhiri dengan kegiatan aksi. Itu yang dilakukan oleh mahasiswa. Tetapi semua kegiatan-kegiatan ini harus didasari melalui Tridara Perguruan Tingginya. Teman-teman tetap harus melaksanakan penelitiannya terlebih dahulu. Ketika melakukan controlling kepada pemerintah teman-teman harus berdasarkan penelitian. Tidak bisa hal-hal yang omong kosong atau hal-hal yang tidak kuat pegangannya. Teman-teman sampaikan kepada pemerintah. Nah maka Tridara Perguruan Tingginya harus betul-betul dijalankan. Mungkin ada yang bisa menyampaikan apa saja Tridara Perguruan Tinggi. Di kolom chat deh gak apa-apa. Coba disampaikan apa saja Tridara Perguruan Tinggi itu. Atau ada yang belum tahu apa itu Tridarma. Ada yang belum tahu Tridarma. Tridarma itu tri itu tiga. Dharma itu kewajiban. Nah ada tiga kewajiban. Kalau di Universitas Ibn Khaldun sendiri itu menggunakan catur Dharma atau empat. Nah disini Wais menjelaskan ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Kalau di WIK ini ditambah catur Dharma menjadi satu satu lagi ditambahkan satu lagi yaitu dakwah bahwa universitas hari ini mengharapkan bahwa setiap lulusan dari Universitas Ibn Khaldun ini bisa mendakwah bisa berdakwah kepada masyarakat. dalam konteks apapun gitu. Nah ada pendidikan. Teman-teman jelas pendidikan. Kalau tadi pendidikan ini ada di wilayah akademis. Sebagai mahasiswa akademiknya tetap harus dikejar. IPK itu menjadi nilai akhir. Tapi teman-teman mengejar akademis ini harus dari setiap mata kuliah yang diampuh. Setiap mata kuliahnya harus betul-betul teman-teman laksanakan dengan baik. Walaupun dengan tantangan hari ini kuliah online teman-teman banyak mengeluhkan A, B, C banyak keluhan dari segi pembelajaran atau sosialisasi yang kurang dan banyak hal yang teman-teman keluhkan dari pembelajaran jarak jauh ini. Tapi tidak menjadi persoalan harusnya. agent of control-nya teman-teman harus tetap mengontrol kepada pemerintah bahwa setiap kebijakan yang pemerintah keluarkan harus atas dasar kepentingan masyarakat. Karena teman-teman menjadi agent of change untuk masyarakat tersebut. Teman-teman bisa menjadi pelaksana. Teman-teman bisa merubah lingkungannya. Jangan sampai teman-teman yang dirubah oleh lingkungan. Tapi bagaimana hari ini pola pikirnya ketika teman-teman terjun ke masyarakat masyarakatlah yang akan berubah pola pikirnya karena pemikiran-pemikiran yang didasir oleh teman-teman semua. Oke, next. Nah, mengapa harus bangga menjadi mahasiswa teknologi pendidikan? Tadi sudah disampaikan sebetulnya oleh Bumita ada tantangan besar untuk teknologi pendidikan itu sendiri hari ini di masa pandemi. Coba saya tanya kepada teman-teman nyaman atau tidak kalau teman-teman hari ini dengan pendidikan jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh dengan sistem pendidikan PJJ hari ini apakah teman-teman nyaman? Silahkan disuarakan oleh teman-teman di sini. Ada on mic aja tidak apa-apa atau mau di kolom komentar Sob. Baik Bang, boleh jawab gak Bang? Ya, silahkan. Nyaman atau tidaknya ya Bang? Ya. Kalau menurut saya sih nyaman ya. Nyaman. Karena saya merasa ketika saya di SMP mumpun SMP saya merasakan hal baru ketika saya berada di TPI ini. Malah saya mengenal apa itu arti belajar lah istilahnya kan gitu. Apa model pembelajaran yang memang dulu itu saya pelajari yang dulu hanya mengikuti saja gitu kan. Tapi sekarang sedikit banyaknya mengenal karena memang ada mata kuliahnya kan gitu. Kemudian saya pun mengenal istilahnya bagaimana kurikulum itu dibuat maupun disusun bahkan dikembangkan dan perkembangan dari awal pertama sampai dengan sekarang hadapun hadapah hambatan kelebihan dan kekurangannya ternyata itu semua produk TPI yang memang tidak disangka-sangka. Itu bang. Nah yang jadi pertanyaan adalah apakah teman-teman nyaman menikmati dengan pendidikan jarak jauh hari ini dengan sistem PJJ-nya? Kalau dengan teknologi pendidikannya ya jelas teman-teman harus nyaman dengan itu karena itu yang akan terus diampau oleh teman-teman sampai akhir. Tapi sistem PJJ-nya apakah teman-teman nyaman? Menurut saya nyaman sih bang. Nyamannya kenapa? Karena dari PJJ tadi dari hal apa ya sistem pengajarannya gitu kan dosen kepada mahasiswa itu nyamannya jarak jauh ini lebih memberikan ruang kepada mahasiswa untuk menyampaikan ataupun apa ya belajar itu secara student center gitu kan itu salah satunya dan juga apa ya pokoknya itu lah oke begini yang saya maksud adalah ketika teman-teman hari ini dihadapkan pada PJJ yang nanti teman-teman akan mengampu mata kuliahnya ada program pendidikan jarak jauh yang nanti ada diampu sama Pak Apip kalau tidak salah kalau masih nanti ya di semester 7 kalau saya ingat 7 atau 6 gitu nanti Pak Apip betul Pak Apip ya? nah nanti akan teman-teman pelajari sendiri bagaimana hari ini sistem PJJ itu akan dilaksanakan harus atau yang semestinya dilaksanakan teman-teman akan apa apa Pak Apip saya dipanggil Pak Apip nanti akan mengampu mata kuliah PJJ betul kan? betul insya Allah insya Allah nah dengan sistem PJJ ini terima kasih Pak Apip sudah menjawab maaf dengan adanya sistem PJJ ini itu membuka ruang untuk teknolog pendidikan atau orang-orang yang memiliki background teknologi pendidikan tadi sudah disampaikan oleh Bu Mita inilah yang menjadi ruang gerak kita maka mengapa harus bangga menjadi mahasiswa teknologi pendidikan karena sebagai teknolog pendidikan nantinya kita lah yang akan banyak dibutuhkan di pendidikan-pendidikan yang ada di Indonesia kalau mengambil perspektif luas bahwa kita lah yang akan merancang pendidikan kita lah yang akan merancang pembelajaran kalau kita melihat produk pendidikan hari ini produk yang hari ini paling berkembang atau produk yang hari ini berbasis teknologi yang dianggap paling maju itu ada satu platform yang mungkin teman-teman tahu bernama Ruang Guru nah itu kan platform itu dibuat untuk membantu pendidikan atau pembelajaran agar lebih mudah dan lebih efektif pembelajarannya nah tetapi yang disayangkan adalah CEO atau pemilik dari platform ini itu bukan berasal dari orang teknologi pendidikan itu yang sangat disayangkan nah maka kita hari ini harusnya sebagai teknologi pendidikan di awali dari masa pandemi ini harus mulai memikirkan bagaimana pendidikan kedepannya kalau tadi Bumita sudah menyampaikan bahwa pendidikan kedepannya akan berbasis apatar hanya apatarnya yang masuk ke kelas-kelas digital tapi kitanya di rumah bisa dengan santai kita bangun tidur tinggal login yang masuk ke kelas adalah apatarnya nah tetapi bagaimana bisa sampai ke sana kalau tahapan-tahapannya tidak kita lalui perkembangan-perkembangan dalam pendidikan atau pengembangan teknologinya itu tidak kita lalui step by stepnya jangankan langsung ke sana hari ini sih ketika dihadapkan oleh pandemi kawan-kawan tiba-tiba yang tadinya harus tatap muka kawan-kawan bertatap maya nah ini kan ada hal yang menjadi pembeda bagi kawan-kawan nah sebagai teknologi pendidikan kawan-kawan harus bangga ketika kawan-kawan sudah mampu menciptakan menciptakan hal yang memang mampu memudahkan ada teknologi yang memudahkan manusia atau memudahkan pembelajaran di sini konteksnya ke teknologi pendidikan nah kawan-kawan yang akan dibutuhkan hari ini kalau tadi melalui asosiasi misalkan melalui APS TPI sedang memperjuangkan bahwa teknologi pendidikan ini bisa masuk ke ruang-ruang pegawai negeri sipil atau ASN nah ini membuka ruang juga untuk teman-teman hari ini karena mengapa? karena saingan untuk teman-teman di wilayah teknologi pendidikan ini masih sedikit kalau kita melihat di slide selanjutnya ada berapa sih jumlah pergeruan tinggi di Indonesia yang memiliki program studi teknologi pendidikan coba di lanjut slide-nya nah hanya ada 28 kampus di seluruh Indonesia yang memiliki program studi teknologi pendidikan ini yang harus teman-teman syukuri karena belum banyak persaingan atau saingan dari teman-teman ini ketika nanti teman-teman bersaing di dunia kerja secara langsung persaingan yang akan menjadi petarung yang sama-sama berawal dari teknologi pendidikan di ruang-ruang ASN misalkan itu tidak banyak nih yang akan menjadi lawan dari teman-teman hanya ada 28 kampus di seluruh Indonesia bahkan di Jawa Barat hanya ada 2 kampus yang S1-nya teknologi pendidikan hanya ada di WIKAN ada di UPI di Jakarta ada di WNJ nah ini yang menjadi satu tolak ukur untuk kawan-kawan ketika hari ini kawan-kawan menjadi mahasiswa teknologi pendidikan ya kawan-kawan harus bangga kawan-kawan harus syukuri karena kenapa saya bisa bilang masa depan kawan-kawan akan sedikit tercerahkan karena teknologi pendidikan ini kan berbeda ada memang program studi manajemen pendidikan yang memanaj kurikulum tapi kan berbeda dengan teknologi pendidikan kita memanaj kurikulum berbasis teknologi disini kita memanaj media-media pembelajaran berbasis teknologi yang memudahkan orang lain nah inilah yang harus kita sama-sama syukuri yang harus kita sama-sama banggakan sebagai mahasiswa teknologi pendidikan bahwa peran kita itu adalah peran yang sangat dinanti sebetulnya memang belum banyak yang tahu apa itu teknologi pendidikan bahkan di UIK sendiri kita boleh sama-sama akui bahwa program studi teknologi pendidikan ini masih belum begitu dikenal oleh hal layak ramai nah tetapi fungsi dari teman-teman inilah yang nantinya akan memperkenalkan teknologi pendidikan bagaimana teknologi pendidikan ini akan banyak kalau kawan-kawan tidak bangga dengan program studinya bagaimana program studi ini akan kawan-kawan promosikan kalau kawan-kawan tidak bangga dengan program studinya yang harus kawan-kawan lakukan hari ini dengan cara mencintai program studi teknologi pendidikan ini ada nilai lebih kalau kawan-kawan bertanya apa sih yang menjadi pembeda antara teknologi pendidikan dengan yang lain dengan program-program pendidikan yang lain banyak sekali yang bertanya seperti itu apalagi mahasiswa-mahasiswa angkatan baru mereka bertanya apa sih yang dipelajari di teknologi pendidikan apa sih yang harus yang menjadi nilai lebih dari teknologi pendidikan ini nah yang kawan-kawan pelajari sebetulnya kalau di teknologi pendidikan mohon koreksi kalau saya salah nih pada Bapak Ibu dosen yang kawan-kawan pelajari di teknologi pendidikan ini sebetulnya menjadi dua jalur dua peminatan kalau di beberapa kampus ya di beberapa kampus sudah menjadi dua peminatan tapi di kita masih dipadupadankan menjadi satu di beberapa kampus itu sudah di buka ruang untuk peminatan ada peminatan di wilayah kurikulum dan juga ada di wilayah multimedia nah dua hal inilah di UIK ini yang kawan-kawan pelajari kurikulumnya kawan-kawan pelajari multimedia kawan-kawan pelajari itu saya rasa dua kombinasi atau dua komposisi yang sangat pas yang cukup sekali untuk kawan-kawan hari ini bisa kolaborasikan ketika nanti kawan-kawan sudah ada di ruang-ruang kerja ada beberapa alumni yang saya ketahui kerjanya ya sesuai dengan jurusan ini dan banyak sekali ilmu yang mereka pakai bahkan ada beberapa alumni pun yang menyampaikan ilmu teknologi pendidikan ini bisa dipakai dimanapun ketika mereka keluar dari kampus mereka tidak bekerjanya tidak sesuai dengan jurusannya pun tapi ilmu yang dipelajari dari teknologi pendidikan ini banyak terpakai oleh mereka ketika mereka di dunia kerja makanya jangan takut ketika kawan-kawan ada di teknologi pendidikan hari ini itulah yang akan kawan-kawan rasakan di dunia kerja nantinya banyak sekali yang akan terpakai itu mungkin sedikit pemaparan dari saya ini hanya pembuka saja pemantik nanti kita akan banyak diskusi karena saya lebih senang diskusi kita komunikasi dua arah itu saja ada yang ingin ditanyakan atau saya kembalikan kepada moderator oke baik selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab untuk peserta boleh open mic atau boleh ditanyakan di kolom chat oke sambil menunggu nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk mungkin teman-teman masih banyak yang bertanya tentang atau ada orang-orang yang tercebur dengan pilihan-pilihan yang tidak pasti mengapa harus masuk teknologi pendidikan ada beberapa yang pasti karena mereka sudah tahu sudah mengenal tentang teknologi pendidikan ada orang-orang yang memang tercebur menjadi masyarakat teknologi pendidikan ini karena tidak ada pilihan lain misalkan gitu atau karena teknologi pendidikan ini di wika paling murah itu alasan-alasan yang paling sering ditemukan untuk rumah siswa-masiswa wika kenapa masuk teknologi pendidikan alasannya alasan-alasan seperti itu yang ditemukan nah silahkan teman-teman ada yang ingin ditanyakan seputar perkuliahan seputar kampus atau seputar teknologi pendidikan bisa ditanyakan atau sedikit saya terangkan kalau tadi di ada asosiasi program studi teknologi pendidikan Indonesia itu APS TPI kalau di wilayah mahasiswanya kita ada di IMA Tepsi hanya saja selama pandemi ini memang IMA Tepsi ini pakum ikatan mahasiswa teknologi pendidikannya mudah-mudahan ke depannya bisa diaktifkan kembali kemarin saya sudah coba berbicara dengan beberapa mahasiswa teknologi pendidikan dari kampus yang lain juga saya mengajak untuk ayo sama-sama kita membangun kembali IMA Tepsi ini karena ini wadah bagi kita wadah untuk berkumpul bersama-sama membicarakan terkait dengan teknologi pendidikan kita bisa melakukan studi banding bagaimana sih pembelajaran teknologi pendidikan di kampus A kampus B kampus C apa yang membedakan teknologi-teknologi pendidikan di sana dan apa yang sama dan apa yang beda itu bisa diobrolkan di forum-forum itu mungkin ada yang mau ditanyakan baik mungkin dari peserta angkatan 20 atau 21 atau mungkin dari panitia ada yang mau bertanya silahkan open nick atau di kolom chat selamat menikmati ada ini atau pembahasannya sulit mengerti ini sepertinya selamat menikmati selamat menikmati Kak Basit bisa bertanya tentang mungkin masih kayak pot tentang teknologi pendidikan kedepannya kayak gimana terus mungkin ya kenapa harus bangga mungkin tadi penjelasannya mungkin ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan oke ini dari panitia bang maaf izin bertanya sudah tingkat akhir mungkin ada gambaran untuk melanjutkan karirnya dalam TPI ini terima kasih nah ini bertanya untuk diri saya atau gimana saya sudah ada gambaran gambaran secara umum mungkin oke kalau untuk diri saya dulu dia untuk diri saya dulu ketika sudah sudah berada pada tingkat akhir atau tingkat empat sudah tinggal mengurus skripsi biasanya kayak kalau di WIKA itu kurikulumnya di semester delapan hanya udah tinggal skripsi saja itu kawan-kawan akan dihadapkan pada banyak sekali hal yang akan kawan-kawan ingin raih nah kalau saya sendiri saya punya satu konsep yang mudah-mudahan bisa tercapai untuk di hidup saya ini ketika nanti saya selesai S1 di WIKA mudah-mudahan saya bisa melanjutkan di apa sekolah trainer kenapa saya ingin melaksanakan pendidikan trainer atau saya ingin mengambil pendidikan trainer ini karena kalau melihat pada teknologi pendidikan ini adalah orang-orang dibalik layar di dunia training teknologi pendidikannya adalah orang-orang dibalik layar sebuah dunia trainer dunia training dunia dunia coach bahwa kita yang menciptakan kurikulumnya kita yang menyediakan media belajarnya dan kita yang menjadi orang dibalik layarnya nah saya tidak hanya ingin menjadi orang dibalik layar maka ketika saya tidak ingin tidak hanya ingin menjadi orang dibalik layar di dunia trainer itu saya mengambil inisiatif untuk mengambil pendidikan trainer saya ingin menjadi seorang trainer nya dengan demikian kurikulum training nya saya yang akan buat lalu media belajarnya pun saya bisa buat sendiri dan training nya pun akan saya yang menyampaikan sendiri semua hal bisa saya ambil sendiri seperti itu kenapa itu adalah prospek ke depan yang akan saya lakukan ketika saya sudah lulus tapi kalau secara umum mungkin hari ini S1 saja tidak cukup S1 saja sudah tidak cukup untuk bisa berada di ruang-ruang industri di ruang-ruang kerja itu S1 saja menurut saya hari ini sudah tidak cukup karena hari ini kita melihat pun banyak pengangguran-pengangguran terdidik di wilayah S1 pun banyak maka mungkin ketika sudah lulus dari S1 kalau memang ada rezekinya teman-teman harus melanjutkan kembali pendidikan selanjutnya ke jinjang S2 karena kenapa karena dunia kerja hari ini sudah banyak diisi oleh orang-orang S1 bahkan orang-orang S1 hari ini sudah banyak yang ikut menjadi pengangguran-pengangguran terdidik nah maka kuncinya adalah kawan-kawan harus tetap terus belajar bisa mengambil pendidikan di S2 apalagi hari ini di prodi kita akan terus melakukan kadrisasi bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada di internal UIK-nya sendiri nah itu bisa menjadi peluang juga untuk teman-teman yang gemar di dunia pendidikan teman-teman yang ingin terus mengajar ketika teman-teman memiliki rejeki tambahan teman-teman mampu S2 ya lanjutkan S2-nya gitu nantinya teman-teman bisa menjadi salah satu dosen atau pengajar yang ada di teknologi pendidikan UIK karena saya rasa ke depannya program studi ini akan semakin besar program studi ini akan semakin berkembang dan akan dibutuhkan banyak sekali SDM-SDM yang untuk SDM-SDM untuk mengisi setiap pos-pos yang hari ini masih kosong gitu nah mungkin gambaran ke depannya prospek ke depannya untuk saya sendiri saya akan melaksanakan saya ingin mengambil pendidikan trainer karena saya ingin menjadi seorang trainer kalau untuk dari umumnya mungkin teman-teman kalau belum cukup dengan S1 ya lanjutkan S2 kalau memang sudah merasa cukup dengan S1 teman-teman silahkan masuk ke dunia-dunia kerja teman-teman menjadi PNS bisa teman-teman kerja di kementerian bisa teman-teman kerja di militer bahkan di militer teman-teman bisa teman-teman bisa masuk ke polisi teman-teman bisa masuk ke TNI dengan jalur teknologi pendidikan ini karena di dunia mereka pun sama mereka butuh dengan diklatnya tapi ya di wilayah diklatnya di wilayah pendidikan dan pelatihannya bahkan kalau enggak pandemi teman-teman bisa masuk ke perusahaan tambang untuk magangnya ya PLP-nya ini teman-teman bisa masuk ke prepot kalau masih bekerjasama saya enggak tahu nih bumi untuk tahun-tahun ke depannya masih bekerjasama atau tidak dengan prepot mudah-mudahan kalau kemarin di angkatan dua di angkatan yang atas itu sudah ada dua orang yang memulai ada kealan dan teteh siapa gitu saya lupa itu sudah memulai untuk PLP di prepot mudah-mudahan ke depannya ada orang-orang dari kita lagi yang bisa melakukan PLP atau magang di prepot sehingga nanti teman-teman tahu bagaimana dunia kerja teknologi pendidikan yang sesungguhnya itu mungkin mudah-mudahan bisa menjawab ada lagi Oke untuk selanjutnya ada dari TP21 Yumna Ismi Kama bijin bertanya pada bagian piramida sosial bisa dijelaskan kembali tidak fungsi atau peran mahasiswa itu sebagai apa Oke berarti balik lagi seletnya nah saya 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 coba jelaskan kembali dalam piramida sosial fungsi mahasiswa yang pertama itu adalah sebagai penyambung lidah dari masyarakat kepada pemerintah ketika masyarakat hari ini memiliki keluhan kita ambil contoh sajalah saya ketika saya pulang ke rumah karena saya jarang pulang ketika saya pulang ke rumah itu banyak sekali masyarakat yang akhirnya menyuarakan aspirasi mereka kepada saya karena mereka merasa ya saya hari ini mahasiswa gitu kan masih bersatu sebagai mahasiswa yang mereka penganggapan bahwa mahasiswa hari ini itu berbeda dengan mahasiswa 98 yang memang menjadi pelopor dari reformasi kenapa mahasiswa hari ini tidak bisa menyuarakan hal yang sama dengan mahasiswa 98 berarti sudah ada penurunan atau degradasi kepercayaan dari masyarakat contohnya adalah ketika hari ini misal harga bahan baku masak itu mulai melonjak tinggi ada harapan dari masyarakat bahwa mahasiswa hari ini bisa menyampaikan keluhan masyarakat tersebut pada pemerintah melalui apa entah itu dengan cara advokasi kita bertemu pada para pimpinannya di dalam ruangan atau kita melakukan aksi atau kita melakukan kajian-kajian terlebih dahulu kenapa sih harga bahan baku ini bisa melonjak bisa tinggi segala macam nah itu fungsi masyarakat yang pertama untuk menyampaikan penyambung lidah aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah lalu ada dua fungsi yang lain ada agent of change ada agent perubahan pada masyarakat bahwasannya hari ini mahasiswa diharapkan mampu merubah masyarakat ketika kita hari ini hidup di masyarakat majemuk kita hidup di masyarakat sosial kita turun ke masyarakat ketika kita ada di masyarakat kita harus menjadi pembeda masyarakat menilai mahasiswa ini adalah orang-orang dengan intelektual yang berbeda yang masyarakat harapkan ada pemikiran pemikiran baru yang dihasilkan dari mahasiswa ini minimal minimal dari gagasan gagasan dari mahasiswa tersebut yang diberikan keluarga masyarakat atau masyarakat mengharapkan ada peran dari mahasiswa-mahasiswa ini untuk merubah masyarakat merubah stigma masyarakat misal kita mengambil contoh ketika kita melihat pergaulan di masyarakat hari ini lebih condong pada pergaulan bebas anak-anak remajanya kalau nggak nongkrong mabok judi itu lingkungannya seperti itu nah ketika kita sebagai mahasiswa kita harus bisa masuk ke mereka jangan antipati mahasiswa tidak bisa eksklusif justru mahasiswa harus inklusif tetapi jangan sampai kita yang terbawa oleh mereka bagaimana caranya hari ini ketika kita bergaul dengan orang-orang tersebut mereka yang akan terbawa pada kita minimal ada pola pikir yang berbeda dari masyarakat ketika kita turun langsung ke masyarakat ada perubahan dari pola pikir cara bersosial minimal ada yang berubah ketika kita turun ke masyarakat karena kita ini agent of change banyak hal yang kita pelajari di kampus yang tidak dipelajari di masyarakat dan banyak hal yang dipelajari di masyarakat tapi tidak dipelajari di kampus nah ini yang menjadi satu tugas bagi mahasiswa sebagai agent of change bisa atau tidak merubah karena kalau kita melihat di kampus itu adalah miniatur bernegara berbicara tentang bernegara banyak hal yang bisa kawan-kawan pelajari ini bisa tidak tantangan bagi kawan-kawan semua mahasiswa hari yang saya sampaikan bisa atau tidak ketika kawan-kawan turun ke masyarakat kawan-kawan merubah masyarakat itu ketika kita menjadi seorang teknolog pendidikan kita melihat ada anak-anak yang tidak bisa baca belum mengenal huruf atau tidak bersekolah karena biaya dan lain sebagainya bisa tidak kita sebagai teknolog pendidikan itu menciptakan satu media atau satu alat yang bisa untuk mereka pelajari tanpa mereka sulit mempelajarinya mereka bisa mengenal huruf mereka bisa baca tulis dan mereka bisa mengasah kecerdasan mereka tanpa harus bersekolah kawan-kawan menciptakan pendidikan non-formal di sana bisa atau tidak itu kan menjadi tantangan juga untuk mahasiswa sebagai agent of change lalu sebagai agent of control kawan-kawan mengontrol kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang perlu dikontrol oleh mahasiswa terakhir adalah ketika pemerintah mengeluarkan undang-undang omnibus law itu adalah gerakan yang paling besar menurut saya ketika mahasiswa hari ini melakukan controlling terhadap pemerintah bahwa undang-undang omnibus law hari ini tidak bisa dipakai atau undang-undang omnibus law hari ini tidak cocok digunakan di Indonesia tolak ukurnya dari mana Belanda saja yang menjadi pelopor dari undang-undang tersebut membutuhkan 300 tahun lebih untuk membahasnya tetapi di Indonesia hanya dalam waktu singkat undang-undang tersebut bisa diciptakan disahkan bahkan langsung dijalankan nah ini yang menjadi controlling bagi oleh mahasiswa bagi pemerintah harus bisa mengontrol hal tersebut terakhir ada undang-undang minerba yang harusnya kita kita sama-sama kawal misalkan atau di dunia pendidikan di dunia pendidikan mungkin ada kurikulum baru yang dikeluarkan oleh Kemendikbud kurikulum prototipe nah ini yang harus dikawal oleh teman-teman teman-teman harus mengontrol ini bagaimana kurikulum prototipe yang dikeluarkan oleh Kemendikbud itu sesuai atau tidak dengan kebutuhan di masyarakat itu yang pertama kurikulum prototipe ini bisa dijalankan secara menyeluruh atau tidak lalu bagaimana kurikulum prototipe ini dapat menjamin proses pembelajaran yang ada di setiap satuan pendidikan nah itu yang harus teman-teman kontrol misalkan sebagai agent of control terhadap pemerintah di wilayah pendidikan ada kurikulum prototipe hari ini nah itu bisa atau tidak tantangan bagi teman-teman semua atau bahkan teman-teman baru mendengar tentang kurikulum prototipe ini berarti saya rasa teman-teman perlu banyak mencari edukasi soal kurikulum nah nanti terkait kurikulum ini akan banyak dibahas ada landasan kurikulum ada sampai ke evaluasi kurikulum teman-teman akan membahas soal kurikulum yang ada di Indonesia nah ini coba teman-teman telah ketika memang teman-teman merasa sebagai teknolog pendidikan tentang pelaksanaan kurikulum prototipe ini karena yang saya ketahui hari ini kementerian masih membebaskan kepada setiap satuan pendidikan untuk memilih apakah mereka ingin menggunakan kurikulum prototipe atau mereka menggunakan kurikulum 13 yang sudah berjalan itu yang menjadi tanggung jawab bagi teman-teman semua sebagai agent of control ke pemerintah untuk mengontrol itu semua di wilayah pendidikan khususnya teman-teman mengontrol kurikulum prototipe juga dengan ada Permendikbud nomor 30 tahun 2021 itu juga bisa teman-teman coba telah teman-teman pelajari yang membahas tentang PKS penghapusan kekerasan seksual di wilayah kampus itu bisa teman-teman pelajari di wilayah pendidikan ini khususnya bagaimana teman-teman dapat mengedukasi soal ini semua sebagai mahasiswa dan juga sebagai teknologi pendidikan teman-teman harus berperan penting karena bagi saya bukan hanya perlu bangga menjadi mahasiswa teknologi pendidikan tapi teman-teman pun harus bangga menjadi mahasiswanya dulu bagaimana teman-teman bisa bangga menjadi mahasiswa teknologi pendidikan kalau teman-teman tidak bangga menjadi mahasiswa nah maka yang saya dalami pada materi hari ini teman-teman harus bangga dulu sebagai mahasiswanya Bahwa teman-teman bisa menjadi agen perubahan, teman-teman bisa menjadi agent of change, dan teman-teman harus bisa menjadi penyambung lidah antara pemerintah dengan masyarakat. Itu mungkin penjelasan dari piramida sosial. Kalau kurang jelas nanti kita diskusi-diskusi lagi di luar. Baik, sudah cukup jelas ya. Mungkin untuk gimana masih ada yang perlu ditanyakan? Atau sudah cukup jelas, sudah cukup jelas, terima kasih. Untuk yang lain masih ada yang mau bertanya? Dari angkatan 20-nya nih, belum ada suaranya. Bermada yang bertanya? Terima kasih. Terima kasih. Baik, mungkin sudah cukup. Ada yang masih mau bertanya? Jika tidak ada, mungkin sudah dicukupkan ya materinya. Saya akan memberikan kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kita harus bangga sebagai mahasiswa, karena sebagai mahasiswa kita memiliki keputusan penting sebagai agent of change dan agent of control. Kemudian kita harus bangga juga sebagai teknologi pendidikan, sebagai mahasiswa teknologi pendidikan, karena di teknologi pendidikan kita akan menciptakan teknologi yang mampu memfasilitasi pembelajaran agar menjadi lebih mudah. Yang kedua, di mahasiswa teknologi pendidikan hanya ada di 28 kampus di seluruh Indonesia. Kemudian yang menjadi pembeda dari teknologi pendidikan dengan mahasiswa pendidikan yang lain, karena ilmu dari teknologi pendidikan akan banyak terpakai. Kemudian banyak perspektif kerja yang akan dicapai karena kita sebagai mahasiswa teknologi pendidikan. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih kepada Kak Basit yang telah menyampaikan materinya. Semoga materinya dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Abdul Basit Ayas yang telah memaparkan materinya yang sangat menarik. Karena dua materi telah disampaikan, kita ada break untuk istirahat, sholat, dan makan. Teman-teman dipersilakan untuk keluar dari Zoom. Nanti teman-teman sudah bisa masuk lagi pada jam 12.30. Terima kasih telah menonton!